Kelana Buana Jilid 13. Mendengar pembicaraan ini, diam-diam menckelos hati Kikianya, betul juga lantas didengarnya Tantek Tai berkata, 20 tahun yang lalu, aku pernah berkenalan dengan ayahmu, sejak itu lantas tidak pernah ketemu lagi, taknya Nadia sudah mendahului pulang ke Alembaka, ai sungguh sayang. Baik, hari ini kebentur kejadian ini, biar aku saja yang mewakili kau menyelesaikan urusanmu. Jangan banyak omong lagi lekas kalian pergi saja. Sebagai tokoh angkatan tua yang kenamaan, sudah tentu Kikianya tidak sudi kehilangan muka begitu saja, segera ia membentak, tidak boleh pergi. Tantek Tai tertawa dingin, ujarnya, semua urusan tidak lepas dari keadilan. Lepas dari pembi titik caraan hubungan pribadi, aku adalah pemilik dari restoran ini, kalian sama berkelahi dan menindas kedua tamuku ini, adalah hak dan kewajibanku untuk menyelesaikan pertikaian ini. Akulah yang suruh mereka pergi, kalau Kilosian Sing tidak terima, boleh berurusan saja dengan aku. Meski sudah berusia lanjut, namun watak Kikianya masih berangasan dan kasar, mendengar omongan orang seketika ia menjadi murka, serunya, bagus, terpaksa aku mohon belajar kenal kepandaian yang kankan Kepitan Loko. Cuma kedua orang ini belum boleh sekarang juga tinggal pergi. Tantek Tai melintangkan pipanya, katanya, asal kau mampu meringkus mereka. Tapi, kau harus melewati rintanganku dulu. Dasar watak tinggi hati, Sung Teng Siau pun tidak mau kalah angker, jengeknya tertawa dingin, demi kawan apa. Halangannya pun tak tertusuk pisau. Kilosian Sing, kau tidak usah khawatir, aku orang Shishong berani tampil ke muka demi sahabat masakah takut tiga golok enam lubang. Memangnya kau suruh aku pergi pun aku tidak akan sudi melarikan diri. Tan Lope, terima kasih akan perlindunganmu terhadap Sioutit, silakan minggir biar aku saja yang menyelesaikan persoalan ini. Kebaikan Lope, Sioutit terima setulus hati. Tidak bisa tukas Tantek Tai. Kejadian dia dalam restoranku, tidak bisa tidak aku harus ikut campur. Keadaan menjadi berubah, kini menjadi perdebatan antara Sung Teng Siau dengan Tantek Tai. Kedua pihak sama berebut hendak saling hantam dengan Kikiannya, hal ini benar-benar menjadi diluar dugaan Kikiannya malah. Setelah bergebrak yang saling menjajaki tadi, Kikiannya sudah tahu bahwa Luekang Tantek Tai tidak disebelah bawah dirinya. Dalam hati ia menimbang bila bertempur satu lawan satu dengan Tantek Tai mungkin masih ada harapan bisa menang. Bila lawan ditambah seorang Sung Teng Siau, dirinya jelas pasti kalah. Sudah tentu dengan kedudukan Tantek Tai tidak mungkin mau bergabung dengan Sung Teng Siau, namun bila dirinya turun tangan menyerang Sung Teng Siau, Tantek Tai sudah memberikan ancamannya, maka terpaksa tidak akan mengeroyok dirinya bersama Sung Teng Siau. Meski amarah sedang bergolak dalam ronggah dada Kikiannya, namun menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini, ia jadi bimbang dan tidak berani bertindak secara ceroboh. Maka Mia Oti Yang Hang lantas keluar dari rumah makan, serunya, Loh Sian Sing berdua apakah sudi mendengar penjelasanku dulu? Loh Teng keh, seru si pelayan ikut bicara. Tadi waktu mereka berkelahi, cuan tamu ini sedang minum arak, hampir saja dia kena kemplang kepalanya. Kejadian sebenarnya cuan tamu ini pun menyaksikan dengan jelas. Diam-diam kaget hati Tantek Tai, pikirnya, orang ini bersikap kering bermata tajam, jelas adalah seorang tokoh yang ahli dalam ilmu silat. Entah pihak mana dia akan membantu maka segera ia maju menyapa, katanya, cuan tamu ini, entah ada petunjuk apa. Menurut pendapatku yang rendah, permusuhan gampang diikat sulit dilerai, sudah saja persoalan ini sampai di sini. Aku sih tidak suka berkelahi dan banyak urusan, cuma entah bagaimana pendapat Kilo Sian Sing. Kata-kata ini seharusnya kau tujukan kepada Kilo Sian Sing, demikian sahut Tantek Tai. Baru saja Kikian ia sedang berpikir-pikir, teringat oleh N.Y.O. Bok akan kerugian yang dialaminya tadi, segera ia menyemprot gusar, Kau ini orang apa berani turut campur urusan orang lain? Miaw Tiang Hang tertawa besar, ujarnya, orang di kolong langit mengurus urusan di dalam jagad ini, meski aku seorang bubing siowkat, orang tidak bernama, betapapun masih bisa bicara demi kebenaran. Hi, hi, menurut umatku, lebih baik kalian minta damai saja. Kalau tidak mau damai memangnya kau mau apa tantang N.Y.O. Bok? Jikalau setiap orang harus menuntut balas sakit hatinya, ada hutang harus dibayar, jadi aku pun harus menuntut perhitungan kepada kau. Oh, ya, bukankah tadi kau menantang ajak aku membuat perhitungan? Tapi aku masih mengharap lebih baik dua pihak damai saja. Secara tidak langsung ia mau bicara, kalau Kikian ia dan N.Y.O. Bok tidak mau mendengar nasihatnya, apa boleh buat dia pun hendak membuat perhitungan kepada N.Y.O. Bok. Karena ada Kikian ia menjadi sandarannya, N.Y.O. Bok jadi mentang-mentang, baru saja ia hendak mengumbar adat, lekas Kikian ia melotot kepadanya, katanya, biar aku yang bicara, sembari bicara sementara ia kerahkan tenaga dalam ke ujung kakinya. Jalan raya di luar rumah makan ini dibangun dengan papan-papan batu keras, dengan mengerahkan tenaga dalam, setiap kakinya berpindah maju ke depan seketika meninggalkan sebuah jalur garis yang cukup dalam, begitulah berturut-turut ia membuat garis palang berlawanan. Garis-garis itu seperti tatahan seorang ahli saja yang sama dalam dan besarnya. Menginjak batu menjadi hancur adalah tidak sulit, namun membuat garis melintang di atas batu dengan dalam dan bentuk yang sama tanpa memecahkan batu pinggirnya, membutuhkan himpunan tenaga dalam yang amat ketat dan besar, dapat dikendalikan seenak hatinya lagi baru bisa terlaksana dengan sempurna. Melihat orang mendemonstrasikan lewekang yang hebat ini, diam-diam mencelos hati Tante Tai, pikirnya, tua bangka ini kiranya memang tidak bernama kosong, lewekangnya sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Jikalau hanya bertanding lewekang, belum tentu aku dapat mengalahkan dia. Miaw Tiang Hang cuma berkata tawar, kami suka mendengar pendapat Kilosian Sing. Sembari menggeser kaki berkata Kikian Ya pelan-pelan, permusuhan dapat diikat sukar di lerai, ucapanmu memang betul, tapi sesuatu urusan tidak bisa disimpulkan sama seperti urusan umum. Ada kalanya sesuatu kejadian, umpamanya memecahkan cangkir dan menggores batu yang berbekas tajam, mungkin sulit untuk dapat menambal atau memulihkannya seperti sedia kalah. Kata-katanya mengandung arti, bicara soal cangkir yang pecah tidak lebih hanyalah sebagai alasan saja, batu yang tergores pecah justru adalah tujuannya yang utama sebagai ujian sejati. Jadi maksudnya kecuali Miaw Tiang Hang dapat menyapu menjadi halus kembali batu yang tergores itu, kalau tidak bagaimana juga pertikaian kali ini tidak mungkin bisa dilerai. Jelas sekali ia mengajukan persoalan rumit kepada Miaw Tiang Hang. Supaya Miaw Tiang Hang bisa mundur teratur menghadapi kesulitan ini. Ternyata Kikian Yap pun seorang ahli pula dalam bidangnya, bahwa Tante Tai bisa melihat Miaw Tiang Hang adalah seorang tokoh lihai, sudah tentu Yap pun sudah tahu sejak tadi. Cuma dia belum menjajal sampai di mana tingkat kepandaian Miaw Tiang Hang yang sejati, maka dia mengeluarkan persoalan ini untuk menjajalnya. Acuh tak acuh Miaw Tiang Hang menggerakkan kakinya melangkah ke depan, ia berjalan melalui batu yang tergores itu, katanya, dalam kolong langit ini, kecuali permusuhan besar membunuh ayah ibunda, segala pertikaian apapun sebenarnya bisa diselesaikan dengan damai. Di mana kakinya bergerak, kedua garis yang melintang itu kena dihapusnya hilang tanpa bekas, bukan saja menghapus halus kedua goresan itu, malah seluruh permukaan batu itu seperti dipapas rata lapisan bagian atasnya. Kepandaian macam ini, bila dikata tidak lebih unggul dari kemampuan Suhe Sin Leong Ki Kian Ya, paling tidak boleh dinilai seimbang atau setaraf. Diam-diam mencelos hati Ki Kian Ya, batinnya, betul-betul gelombang sungai Tiang Kang terjang-menerjang dari belakang ke depan, patah tumbuh hilang berganti, tunas-tunas muda tumbuh pesat dan melampaui yang lebih tua. Tak nyana, dalam angkatan muda ternyata telah muncul tokoh liahai sedemikian banyaknya. Bila bertanding satu lawan satu dengan tantek tai saja belum tentu dia bisa menang, jikalau tidak mau dilerai oleh Mia O. Tiang Hong, pasti orang akan membuat perhitungan pula kepada ANI O. Bok, maka kekalahan jelas bakal berada di pihak mereka. Apalagi pihak sana masih ada Song Teng Xiao dan Lu Subi. Walau watak Ki Kian Ya tinggi hati dan gengsi terlalu tinggi, di dalam keadaan dan situasi yang tidak menguntungkan ini, apa boleh buat dia harus mandah menerima penyelesaian damai? Setelah mendemonstrasikan kepandainya, sikap Mia O. Tiang Hong masih merendah diri, katanya Sopan Santun, entah bagaimana pendapat Kilosian Sing mengenai usulku tadi? Cuan ini siapakah namamu yang besar? Aku yang rendah Mia O. Tiang Hong dari Hong Lai Karsidenan Hong Lai di Soatang adalah tempat kelahirannya. Terperanjat Ki Kian Ya, pikirnya, tak heran Tantian Isuka memuji dia, kiranya dia adanya, meski sudah tahu sengaja ia bertanya, Tantai Hiap dari Kang Lam apakah sahabatmu? Tantai Hiap Sudi berkenalan dengan aku yang muda, belum setimpal aku menjadi sahabatnya. Ki Kian Ya terbahak-bahak, ujarnya, baik. Kupandang muka dua Tanto Ako, urusan hari ini boleh dianggap selesai. Sampai di sini saja. Selamat bertemu di kesempatan lain, dia menyinggung Tantian I lebih dulu, lalu menyebut dua Tanto Ako segala. Meski dalam dua Tanto Ako ini termasuk Tantek Tai, jelas dalam persoalan ini dia membedakan tinggi dan rendahnya gengsi kedua orang ini. Dan yang terpenting dia hanya mengatakan urusan hari ini boleh dianggap selesai sampai di sini, tanpa menyinggung persoalannya dengan Song Teng Xiao, sudah tentu maksudnya hanya sementara tidak menarik panjang urusan, lain kali bila ketemu akan membuat perhitungan pula. Tantek Tai tahu kata-kata orang hanya untuk menutupi rasa malunya saja, diam-diam hatinya amat geli. Tapi Tantek Tai sendiri juga mengharap urusan tidak berbuntut panjang, maka ia pun tidak mempersulit orang lagi. Segera katanya, aku belum lagi menjadi tuan rumah, silakan Kilosian Sing mampir dulu dan minum barang satu dua cangkir arak. Kikiannya menyahut dingin, terima kasih, tidak perlulah begitu berpaling ia kebutkan lengan bajunya terus tinggal pergi. Lekas N.I.O.B. memburu di belakangnya. Tak tertahan lu Subi tertawa cekikikan, ujarnya, tua bangka ini masih pemarah juga, sungguh menggelikan. Jelas bahwa dirinya bukan tandingan, masih pura-pura memandang muka Tantai Hiap segala. Apa sih hubungannya urusan ini dengan Tantian I? Tantek Tai pun tertawa, katanya, ternyata M.I.O.Tai Hiap, aku orang tua sudah lama kagum akan ketenaranmu. Untunglah M.I.O.Tai Hiap sudi mendemonstrasikan kepandayan yang tiada taranya ini, kalau tidak mungkin sulit menggertak lari Suhe Sin Leong si tua bangka itu. Tan Lo Chiampu menempel lapisan emas saja di mukaku, mana aku berani terima pujian semuluk itu, demikian M.I.O.Ti Yang Hong merendah. Karena sudah lama menetap di Siaw Kim Juwan yang belukar dan di perbatasan nan jauh, Sung Teng Siaw tidak tahu akan kebesaran nama M.I.O.Ti Yang Hong, namun melihat Tantek Tai begitu memuji dan mengindahkannya, mau tidak mau ia menaruh pandangan lain pula. Akan tetapi karena tadi dalam rumah makan M.I.O.Ti Yang Hong ada membantu Toan Siu Si, mau tidak mau timbul juga rasa kurang senangnya. Berkata Tantek Tai tertawa lebar, kejadian memang amat kebetulan, bukan saja hari ini bertemu dengan putra almarhum sahabat karibku, mendapat kunjungan M.I.O.Heng lagi, mari silakan kalian minum bersama di dalam. Mendadak Song Teng Siaw berkata tawar, M.I.O.Sian Sing, kepandaian yang kau pertunjukkan di dalam rumah makan tadi, betul-betul membuat aku tak keluk. Tantek Tai tidak tahu duduknya perkara, segera ia menyelah bicara, M.I.O.Ti Hiap, tadi kau mendemonstrasikan kepandaian apa, sayang aku tidak bisa menyaksikan. Tiada apa-apa, sahut M.I.O.Ti Yang Hong. Tadi orang Sien Yeo itu hampir saja menyerang aku, maka ku permainkan dia dengan menyiram arak ke mukanya. Tantek Tai tertawa terbahak-bahak, serunya, orang Sien Yeo itu memang jahat, M.I.O.Heng, permainanmu memang cukup setimpal buat dia. Dasar cerwet segera lusubi menimbrung, M.I.O.Sian Sing, tak nyana Tiam Jong Siang Set kiranya juga kenalanmu. Sebagai kelana buwana, tidak sedikit aku berkenalan dengan orang-orang berbagai golongan atau aliran. Tapi Tiam Jong Siang Set bukanlah temanku. Tapi jikalau ada kesempatan memang ingin aku belajar kenal dan mengikat persahabatan padanya. Benar, timbrung Tantek Tai, kabarnya Tiam Jong Siang Set tokoh aneh yang bukan lurus tapi juga tidak sesat, meski sepak terjangnya tidak lurus, namun tidak punya kejahatan yang keluar batas. Terutama Ling Bin Suseng Toan Siu Si, kepandaian silat dan sastranya sama jempolan, memang seorang tokoh yang patut diajak bersahabat, kenapa kalian menyinggung dia? Pertama karena persoalan itu ada menyangkut pribadi Beng Go An Chow, Sung Teng Siow tidak enak menjelaskan kepada Tantek Tai. Kedua, mendengar ucapan Tantek Tai agaknya mengagumi dan memuji Toan Siu Si malah, maka Sung Teng Siow lebih tidak enak menjelaskan. Secara diam-diam ia memberi lirikan matuk kepada Lusubi, supaya orang tidak banyak bicara, lalu dengan samar-samar saja ia menyahut, tidak apa-apa, cuma Ling Bin Suseng Toan Siu Si yang lope katakan tadi kebetulan berada di sini, maka secara sambil lalu aku menanyakannya saja. Oh, dia tadi kemari, sayang aku datang terlambat. Mungkin dia sudah pergi jauh, demikian ujar Tantek Tai menghela nafas. Belum lagi dia sempat duduk minum arak, kilok tau itu sudah menerjang masuk dan hendak melabraknya, demikian si pelayan memberi penjelasan. Untunglah Mia O Sian Sing secara diam-diam membantu dia, baru bisa lolos dan melarikan diri, sengaja ia tidak menyinggung pertengkaran Song Teng Siow dengan Toan Siu Si. Oh, kiranya begitu, ujar Tantek Tai. Sepak terjang Ling Bin Suseng ini memang rada aneh, tidaklah perlu diharankan kalau dia berbuat suatu kesalahan terhadap Su Hei Sing Iyong. Hahaha, kalau begitu, meski kalian tidak berkenalan sebelumnya, ternyata satu haluan dan sama dendam terhadap musuh. Karena kata-kata Tantek Tai ini, lebih tidak enak Song Teng Siow menyinggung hal itu. Maka dengan rada kikuk ia mengiakan seadanya, ya, aku pun mengharap ada kesempatan lain bisa bertemu pula dengan dia. Mia O Tiang Hong tersenyum, katanya, Song Heng dan Nona Lu, seorang teman kalian justru sudah ku kenal baik. Song Teng Siow melengak, tanyanya, siapa Hun Cila Sahut Mia O Tiang Hong? Lu Subi berjingkrak kegirangan, serunya, ternyata kau tadi mendengar percakapan kami. Memang kami sedang berusaha mencari Hun Cici, di mana dia, apa kau tahu? Dia menetap di rumah Siow Hu Jin, bibinya. Dia punya seorang bibi, aku kok belum tahu, demikian ujar Song Teng Siow heran. Di mana dia menetap? Di Tong Iting San Barat dalam wilayah Tai O, Mia O Tiang Hong menjelaskan, tapi apakah mereka sekarang masih di sana, aku belum tahu juga. Kenapa sih? Tanya Lu Subi. Kalau dibicarakan amat panjang. Nah, kalau pembicaraan cukup panjang, marilah masuk ke dalam minum arak sambil bicara, demikian ajak Tantek Tai. Sementara itu si pelayan sudah membersihkan ruangan restoran yang kocar kacir tadi, sebuah meja perjamuan segera dipersiapkan. Maka mulailah Mia O Tiang Hong menutur kacir bagaimana ia bisa berkenalan dengan Hun Chilo, serta pengalaman Hun Chilo di Tong Iting San Tempo Hari, kepada Song Teng Siow. Kabar ini kita harus secepatnya kita harus secepatnya memberitahukan kepada Beng To Ako, demikian Lu Subi Menye Letuk. Lalu sambungnya pula, Mia O Siang Sing, kau membantu kesulitan Hun Chichi, sungguh kami amat berterima kasih kepada kau. Kalau Beng To Ako tahu, betapa ada akan berterima kasih pula kepada kau. Kata Mia O Tiang Hong, Beng To Ako yang kau maksudkan apakah Beng Go An Chou Beng Tai Hiap? Dia dan Hun Li Hiap. Hun Chichi, Beng To Ako dan dia, Sung Suko, adalah teman bermain sejak kecil yang tumbuh dewasa bersama, Lu Subi menerangkan. Oh, kiranya begitu, ujar Mia O Tiang Hong. Mia O Siang Sing, mendadak Song Teng Siow berkata dingin. Agaknya kau amat memperhatikan Hun Chilo. Sebetulnya Mia O Tiang Hong hendak mencari tahu hubungan Hun Chilo dengan Beng Go An Chou dari mulut usil Lu Subi. Sungguh tidak enak rasanya mendengar kata-kata Song Teng Siow, maka ia jadi batal bertanya lebih lanjut. Dengan tertawa getiria berkata, aku ini memang suka turut campur urusan orang lain. Cocok dengan aku, Tan Teng Tai menyela bicara. Oh, ya, bicara mengenai Beng Go An Chou, aku jadi ingin memberitahu suatu kejadian kepada kalian. Peristiwa ini sungguh amat menggelikan. Lu Subi melenggong, katanya, peristiwa menggelikan apa yang menyangkut diri Beng To Ako sampai menjadi bahan tertawaan orang banyak. Yang melakukan perbuatan menggelikan ini bukanlah Beng Go An Chou, namun dia terseret saja di dalam peristiwa lucu itu, demikian Tan Teng Tai berkata. Siapakah orang itu? Tanya Lu Subi tidak sabar. Tan Teng Tai menenggak araknya dulu, katanya, Sung Si Heng, jadi kalian hendak menyusul ke Taishan. Benar tidak? Benar. Tapi mungkin sudah terlambat untuk menghadiri pertemuan besar itu. Memang upacara besar berdirinya Hus Yang Pai sudah berakhir, namun masih banyak tamu-tamu undangan yang belum lagi bubar, demikian tutur Tan Teng Tai, lalu melanjutkan, kejadian itu, terjadi dalam pertemuan besar itu. Yang melakukan kejadian lucu dan menggelikan adalah N. Yeobok. Aku mendengar dari seorang sahabat yang hadir dalam pertemuan di Taishan itu, kemarin kebetulan ia mampir ke warungku ini dan memberitahukan kejadian lucu itu. Dengan kikiannya sebagai tulang punggungnya N. Yeobok mentang-mentang menuduh Benggo Ancao berlaku serong dan membawa lari istrinya, akhirnya duduk perkaranya dibikin terang, baru diketahui bahwa Hun Cilok ini sedang berada di Tong Itingsan sebelah barat, hakikatnya tidak atau belum pernah berjumpa dengan Benggo Ancao. Keburukan rumah tangga pantang menjadi buah bibir halayak ramai, ujar-ujar ini sudah sejak zaman kuno dimengerti oleh golongan kita. Apalagi di hadapan sekian banyak enghiong yang hadir dalam pembukaan berdirinya suatu partai? Dan lagi kejadian cuma mentuduh dan merabah-rabah saja seperti menubruk bayangan. Masakah di dunia ini ada laki-laki yang begitu besar rasa curiganya sampai-sampai gengsi dan nama baik tidak dihiraukan sama sekali? Coba kalian katakan, lucu tidak? Memang lucu dan menggelikan, tapi Song Teng Xiao tidak bisa tertawa. Kalau Tan Teng Tai menggunakan istilah menubruk angin menangkap bayangan dalam peristiwa ini adalah dia justru tahu seluk-beluk kejadian ini sebenarnya. Bahwa kejadian ini sudah terjadi, sungguh ya ikut bersedih bagi pengalaman Benggo Ancao. Kalau Song Teng Xiao hanya sedih dan rawan, adalah berbagai perasaan sedang sama bergelora dalam merongga dada Miaw Tiang Hong. Memangnya Song Teng Xiao sudah merasa sirik terhadapnya, maka ia tinggal bicara panjang lebar dengan Tan Teng Tai tanpa menghiraukan kehadiran orang. Miaw Tiang Hong pun dalam saja, secangkir demi secangkir ia menenggak habis beberapa cangkir arak, lambat laun ia sudah mulai rada sinting. Arak bergoyang di dalam cangkir, maka bayangan Hun Chilo pun bergoyang-goyang di dalam arak. Pertemuan pertama kali di permukaan danau, berlatih pedang di dalam hutan kembang BWE dan bicara dari hati ke hati di bawah rumpun bunga. Berbagai kejadian mengenai Hun Chilo kembali terbayang dalam benaknya. Tan Teng Tai adalah seorang kawakan Kangow yang sudah kenyang makan asam garam, melihat sikap Miaw Tiang Hong, diam-diam merasa sesuatu firasat yang tidak enak, segera ia angkat cangkir dan berkata, Miaw Heng, kebetulan hari ini bisa jumpa, mariku suguh kau secangkir arak. Setelah minum arak, aku masih ada sebuah persoalan mohon penjelasanmu. Sekali tenggak Miaw Tiang Hong habiskan secangkir arak itu, katanya, Tan Loh Sian Sing ada petunjuk apa? Silakan katakan saja. Sejak lama ku dengar Miaw Heng seorang cendekia serba pandai. Konon kabarnya, Miaw Heng belum menikah, apa benar? Miaw Tiang Hong melengak, sesaat ia jadi bingung dan tidak paham junturungan pertanyaan orang, belum lagi ia bicara, Tan Tek Tai sudah menambahkan, sebagai pendekar. Kelana demi kesejahteraan umat manusia umumnya, ada kalanya diri pribadi sampai melupakan masa depan dan masa remaja. Karena berbagai kesibukan perjuangan sampai Miaw Heng tidak sempat memikirkan berumah tangga. Tapi jika lo bisa mendapatkan seorang pujaan hati yang mencocoki hati, dapat hidup sampai di hari tua, sungguh merupakan kejadian bahagia yang menyenangkan. Miaw Tiang Hong tertawa, ujarnya, seorang laki-laki kelewat umur 40 belum menikah, lebih baik tidak kawin. Apalagi pujaan hati yang cocok segala, masakah begitu gampang bisa dicari? Ah, itu kan teori lapuk zaman kuno, kenapa kau jadikan pedoman hidupmu? Tan Lo Chiampu tiba-tiba lusubi menyela bicara, kau membujuk Miaw Sian Sing menikah, apakah kau bersedia menjadi comblang? Adalah Song Teng Siau segera menyeletuk dingin, ku kira dalam relung hati Miaw Sian Sing sejak lama sudah terisi bayangan seseorang. Miaw Tiang Hong sudah terpengaruh oleh air kata-kata yang terlalu banyak ia tenggak, maka pikirannya rada kabur, seolah-olah ia seperti tidak mendengar percakapan mereka. Memang pikirannya sedang tenggelam menyelusuri jejak bayangan Hun Chilo. Melihat orang seperti sedang memikirkan apa-apa, berkata Tante Tai tertawa, Miaw Heng, apakah kau sedang mengenang pujaan hatimu itu? Mendadak didengarnya drap langkah orang mendatangi, di ambang pintu masuklah seorang tamu perempuan. Si pelayan segera maju menyambut, katanya tertawa manis, restoran kami sedang diadakan perbaikan, hari ini. Tidak buka. Harap Nyonya mudah suka maafkan, si pelayan ini sebenarnya adalah murid Tante Tai, dia tahu bahwa gurunya tentu tidak suka diganggu oleh kedatangan tamu-tamu lain maka tanpa diberitahu, ia sudah menampik kedatangan tamu-tamu lainnya. Semula ia pikir harus banyak putar lidah untuk memberi penjelasan, karena saat mana Tante Tai dan Miaw Heng beramai sedang makan minum di dalam, adalah lumrah bila tamu perempuan ini tidak terima dan mengajukan pertanyaan. Di luar dugaan, tamu perempuan ini sekilas seperti kena ilmu sihir mendadak mematung, baru saja kakinya sebelah menginjak ambang pintu, tiba-tiba berdiri menjublek tidak bergerak. Tamu perempuan ini mengenakan pakaian berkabung warna hitam dengan ikat sanggul kain belaco, air mukanya tidak menunjukkan sesuatu mimik perubahan. Berdiri di ambang pintu, seakan-akan sebuah patung kayu belaka. Keruan si pelayan menjadi kaget, tanyanya segera, Nyonya ini, kenapakah kau? Belum lenyap kata-katanya, tamu perempuan itu mendadak putar tubuh terus tinggal pergi dengan langkah tergesa-gesa. Sejak mula sampai terakhir sepatah pun ia tidak bicara atau mengeluarkan suara. Keruan si pelayan menjadi kebingungan, setelah mendengus ia menggerundel sambil tertawa geli, tamu perempuan ini kalau tidak sinting tentulah seorang bisu. Sebagai ahli silat, dari langkah tamu perempuan yang ringan dan gesit itu, diam-diam timbul rasa curiga tan tek tai. Baru saja ia hendak bertanya siapa di antara hadirin yang kenal perempuan itu, mendadak Mia Oti yang hang bergegas bangun, katanya, aku punya urusan penting. Maaf aku tidak bisa mengiring minum arak lebih lanjut. Kelak. Dalam kesempatan lain biayarlah aku mampir kemari lagi tanpa menunggu jawaban tersipu-sipu ia memburu keluar dan menghilang di ujung jalan raya. Eh, apakah yang terjadi tanya Lusubi kebingungan? Sungguh tidak punya aturan, jengek Song Teng Siau. Tertawa dingin. Kulihat mungkin dia kepincut pada janda. Mudah tadi itu. Sung suko, tukas Lusubi, tidak kuijankan kau bicara ngelantur tidak keruan. Merah muka Song Teng Siau, angkat cangkir ia menenggak araknya untuk menutupi sikap kikutnya, katanya, lebih baik dia pergi, marilah kita minum sendiri. Sementara dalam hati Tante Tai sedang membatin, pasti dia kenal dengan tamu perempuan itu, sebagai angkatan tua sudah tentu ia segan membicarakan persoalan pribadi seseorang, maka ia pun angkat cangkirnya, katanya tersenyum, betul. Marilah kita habiskan poci arak ini. Lusubi juga sudah angkat cangkirnya, namun ia tidak segera meminumnya, agaknya ia sedang memikirkan sesuatu, sesaat kemudian mendadak ia berkata, Sung suko, perempuan tadi agaknya pemahku lihat entah di mana. Tadi Song Teng Siau tidak begitu memperhatikan, setelah Lusubi menyinggung hal ini, setelah ia bayangkan pula, serta merta ia berseru heran, katanya, tidak salah, memang seperti seorang yang kukenal, siapakah dia? Tidak benar, tidak benar. Tan tek ta imelenggong, tanyanya, apanya yang tidak benar? Sung suko, kau sangkah Huncilo adanya tanya Lusubi. Sung Teng Siau manggut-manggut, lalu mengjeleng pula, katanya, memang rada mirip. Tapi seumpama Huncilo berubah menjadi abu pun bisa kukenali, kenapa bisa berubah menjadi manusia lain di luar taunya bahwa tamu perempuan tadi memang Huncilo adanya. Ternyata Huncilo mengenakan kedok muka pemberian Miyao Tiang Hang itu, maka hanya Miyao Tiang Hang seorang saja yang tahu akan dirinya, Sung Teng Siau sendiri pun menjadi pangling dan ragu-ragu akan penglihatannya. Teng Siau masih mirip dengan keadaan dulu, adalah aku sudah berada di persimpangan jalan, dan mengalami pahit getir kehidupan. Ai, impian lama sudah berselimut debu, hatiku laksana aliran air sungai menuju ke lautan timur takkan kembali lagi. Di pesisir danau, tamasha di alam pegunungan, kenangan kami bertiga pada masa remaja dulu, selama hidup ini mungkin tidak bisa kuresapi pula. Persahabatan kental tidak bisa terlupakan, kenangan lama justru hanya bisa dirasakan dalam relung hati. Karena tidak ingin jejaknya diketahui oleh Beng Go An Chau, maka Sung Teng Siau pun hungcilo tidak mau menemuinya. Seperti anak seriti yang meninggalkan sarang, terbang menuju ke arahnya sendiri-sendiri. Yang harus dibuat senang bahwa mereka masing-masing sudah menemui tambatan hati. Go An Chau berwatak teguh dan pendiam, sederhana dan polos, berjodoh dengan Lin Chiangbun itu tentu mereka bisa mendirikan sebuah hikayat besar di dalam lembaran sejarah persilatan. Teng Siau serba romantis dan perlente, sifatnya bebas tidak suka terkekang, mendapat jodoh nonalu yang lincah dan periang itu, agaknya memang lebih setimpal, begitulah Hun Chilo berdoa dalam hati. Lebih lanjut terbayang juga olehnya akan Miyao Tiang Hong. Semula ku harap dia bisa menjadi sahabat Go An Chau, tak nyana kini sudah berkenalan dengan Teng Siau. Mungkin Miyao Tiang Hong bakal tahu siapa aku adanya, apakah dia akan memberitahu kepada Teng Siau? Belum lagi pikirannya kabur dari benaknya, mendadak didengarnya seseorang berseru memanggil dirinya, Cilo. Cilo yang datang ternyata Miyao Tiang Hong. Hati Hun Chilo sedang gundah dan risau, ia berjalan sambil menunduk kepala. Miyao Tiang Hong menyusul tiba dan berjalan di sampingnya, katanya tertawa, Cilo, apakah kau pun hendak menghindari aku? Kau ada ganjalan hati apa, bolehkah bagikan di antaranya supaya ikutku resapi? Meski hanya beberapa patah kata saja, namun mengandung arti yang amat mendalam, betapa besar perhatian serta betapa mendalam perasaan hatinya. Begitu pandangan mereka bentroh, seolah-olah ada sejalur hawa hangat yang mengalir menyusup ke seluruh badannya, terasakan oleh Hun Chilo kehangatan dari ikatan suatu persahabatan yang kokoh mendalam. Betapapun aku tidak bisa mengelabdoi matamu, akhirnya Hun Chilo bersuara dengan tertawa getir. Mana Teng Xiao? Seorang diri kau mengejarku kemari, masakah mereka tidak curiga? Begitu melihat kami tanpa bersuara kau lantas angkat langkah. Kukira pastilah kau tidak mausong Teng Xiao mengenali dirimu bukan? Maka aku pun tidak keriam beritahu kepada mereka, demikian Mia O Tieng Hang menjelaskan sembelari tertawa. Mengenai apakah mereka curiga, aku sih tidak peduli lagi. Hun Chilo menarik napas panjang, katanya, sepantasnya aku bertemu dengan Song Teng Xiao, waktu kecil kami adalah sahabat karib yang sering bermain bersama. Aku tahu tukas Mia O Tieng Hang. Teng Xiao sudah memberitahu kepada aku. Tapi setelah kupikir-pikir, ada lebih baik aku tidak menemui dia saja. Demikian sambung Hun Chilo sambil menunduk. Chilo, kira bagaimana kau bisa tiba di sini? Mendadak merah muka Hun Chilo, agaknya hendak bicara apa, cuma sulit dikatakan, entah dia mendengar tidak pertanyaan Mia O Tieng Hang, sorot matanya menampilkan kekosongan hati dan segan menjawab, matanya mendelong mengawasi Mia O Tieng Hang. Chilo, apa yang ingin kau utarakan, katakan saja. Hun Chilo kertak gigi, akhirnya ia berkeputusan, katanya, persoalanku lambat laun pasti akan ku beritahu kepada kau. Sekarang ku tanya kau lebih dulu, apakah kau sudah ketemu dengannya? Melihat sikap kecewa dan sorot matanya yang merah itu, semula Mia O Tieng Hang melengak, akhirnya ia menjadi paham, tanyanya, maksudmu suamimu? Hun Chilo menggigit bibir, katanya dengan suara sembar, yang ku tanyakan memang N.I.O. Bok. Dia sudah anggap aku bukan istrinya lagi, aku pun tidak akan menganggapnya sebagai suamiku. Kata-kata suamimu kedengarannya rada menusuk perasaan, kekesalan hati yang selama ini mengganjal di dalam lubuk hati Hun Chilo seolah-olah didampar air bah dan hanyut tanpa bekas. Mia O Tieng Hang terkejut, tanyanya, Chilo, apakah yang telah terjadi? Kalian, hatiku sekarang sedanjuk kalut, kau jangan tanya dulu kepada aku. Jawablah dulu pertanyaanku. Aku ingin tahu apakah N.I.O. Bok dan Song Teng Siau sudah bersuah, apapula yang terjadi di antara mereka? Ternyata waktu Hun Chilo memasuki kota kecil ini, tepat pada saat N.I.O. Bok dan Kikian ia lari keluar. Untung Hun Chilo mengenakan kedok muka dan lekas-lekas sembunyi di pinggir jalan, N.I.O. Bok sendiri sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa, agaknya tidak menaruh perhatian kepadanya. Cobalah kau tenangkan hatimu, biar perlahan-lahanku beritahu kepada kau demikian ujar Mia O Tieng Hang. Begitulah mereka berjalan berjajar berendeng cukup jauh, perasaan Hun Chilo pun sudah tidak bergejolak seperti tadi, barulah dengan ringkas jelas Mia O Tieng Hang menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah makan tadi. Sesaat kemudian Hun Chilo menghela nafas, Katanya, dia menghina dan mencemooh aku sih tidak menjadi soal, berani pula dia menista sahabatku, malah membual melempar kabar bohong di luaran, menonjolkan lagi Su Hei Sin Leong untuk mempersulit temanku lagi. Coba kau katakan, mana bisa kami rujuk kembali menjadi suami istri? Perpisahan suami istri memang suatu hal yang menyedihkan, tapi persoalan tidak bisa dipukul sama rata. Seperti badan tumbuh sebuah bisul rasa sakit luar biasa, tapi kalau dipotong mungkin jauh lebih mending. Chilo, kau pun tidak perlu terlalu bersedih. Bolehkah kau tuturkan persoalanmu kepadaku? Hun Chilo menghapus air matanya, katanya, aku tahu masih banyak pertanyaan yang mengganjal dalam lubuk hatimu. Baiklah, kau ingin tahu, biarlah ku beritahu. Sambil menahan kepiluan hati, Hun Chilo menceritakan kejadian masa lalu sejak masih kecil sampai kejadian yang terakhir kepada Miao Tiang Hong sejelasnya. Ada di antara persoalan yang dulu ditanyakan oleh ibunya ia segan menjelaskan, sekarang ia beber secara terbuka di hadapan Miao Tiang Hong. Maklumlah setelah mengalami kejadian yang menusuk perasaan dan memukul hatinya, betul-betul dia memerlukan seorang teman yang bisa betul-betul memahami keadaannya, tahu akan kesulitan dan perasaannya supaya ia bisa melampiaskan bayangan gelap yang selalu membelenggusan ubahrinya. Kira-kira setengah jam lebih baru lah Hun Chilo selesai menceritakan duduk perkara sebenarnya. Setelah bicara mendadak ia merasa heran sendiri, Miao Tiang Hong tidak lebih adalah sahabat yang baru saja dikenalnya, kenapa tanpa terdeng aling-aling ia sudi membuka rahasia pribadinya di hadapan orang? Kalau dikatakan memang aneh, setelah ia melimpahkan ganjalan hatinya kepada Miao Tiang Hong, meski air matanya masih merembes keluar, perasaan hati menjadi jauh lebih lapang, tenang dan nyaman. Berkata Miao Tiang Hong pelan-pelan, ada sebuah perkataan baik berbunyi, berbagai kejadian masa lalu seumpama sudah terbenam kemarin sore. Yang sudah lalu, biarlah lewat dan tidak perlu dipikirkan. Tapi, tapi, ai. Miao Tiang Hong rada salah paham akan maksud kata-katanya ini, katanya gemetar, hubungan suami-istri memang sulit dalam waktu singkat diputuskan demikian saja, tapi, belum habis kapta-katanya, air matahuncilah sudah tidak tertahan lagi bercucuran beras, katanya sesenggulkan, ada hubungan suami-istri apalagi antara aku dengan N.I.O. Bok. Kau tidak tahu, ai, kau tidak akan mengerti. Aku, aku, aku sudah punya, suami-istri boleh putuskan hubungan. Hubungan ibu beranak betapapun sulit diputuskan. Kau, apakah kau mengerti? Miao Tiang Hong tersentak sadar, katanya, kau sedang mengandung anak N.I.O. Bok, hal ini sudah ku ketahui. Kau tidak perlu khawatir kelak anakmu ini bakal menjadi piatu, kalau sudi dan tidak merasa direndahkan, aku, aku. Betapapun Miao Tiang Hong seorang yang sudah menanjak umur empat puluhan, di saat menghadapi perjodohan, sikapnya jauh lebih kikuk dan malu-malu dari anak muda umumnya, sesaat ia jadi kehilangan kontrol untuk mengucapkan kata-kata manis. Terhadap Hun Cile memang sejak lama ia sudah menaruh cinta, mimpi juga ia tidak pernah membayangkan kejadian akan berlangsung begitu cepat untuk melamarnya secara berhadapan. Hati Hun Cile berdebar seperti tambur ditabuh bertalu-talu, sementara mukanya menjadi panas, untung ia mengenakan kedok muka, bagaimana mimik wajahnya Miao Tiang Hong jadi tidak melihat. Kejadian berlangsung teramat mendadak, dalam waktu singkat Hun Cile sendiri merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tapi setelah dia menenangkan hati, akhirnya mendapat suatu keputusan, ia pura-pura tidak paham akan ucapan Miao Tiang Hong, katanya, Miao To'ako, terima kasih akan perhatianmu, anak ini memang kelak aku hendak minta bantuanmu untuk mengasuh dan merawatnya, kalau kau tidak merasa direndahkan, aku ingin angkat saudara dengan kau. Bicara terus terang, aku tidak punya saudara tua atau muda, di dalam hatiku, sejak lama sudah kuanggapkah sebagai abangku. Keruan Miao Tiang Hong melenggong, sungguh tidak nyana akan jawaban orang, sama-sama menggunakan istilah kalau tidak direndahkan, namun maknanya justru jauh berlainan. Hun Cile menahan hati, katanya tersenyum dibuat-buat, Miao To'ako, kenapa kau tidak bicara? Apakah kau anggap aku tidak setimpal menjadi adik perempuan angkatmu? Tidak, tidak, ujar Miao Tiang Hong tersipu-sipu sambil tertawa getir. Punya seorang adik seperti kau ini betul-betul ku harapkan pun sukar didapat. Baik, kita anggap tanah ini sebagai dupa, bersumpah terhadap bumi dan langit. Setelah upacara sederhana pengangkatan persaudaraan selesai, lekas Hun Cile bertanya, Miao To'ako, kau hendak kemana? Aku sudah biasa berkelana kemana saja, sekarang tidak punya tujuan tertentu. Kau hendak kemana? Aku hendak pulang kampung halaman menengok bibi, bagaimana kalau ku antar kau pulang? Sejenak Hun Cile tercengang, katanya, ini, ku kira kurang leluasa? Obrolan orang paling menakutkan. Kembali sikap jantan dan bebas Miao Tiang Hong, ia tertawa terbahak-bahak, katanya, Cile, kau adalah pahlawan Sri Kandi, masalah kau pun punya pikiran dan kekhawatiran begitu. Kita sekarang sudah menjadi saudara angkat, kenapa harus takut menghadapi obrolan orang lain? Asal kau percaya bahwa aku laki-laki sejati yang jujur, setia dan terang-terangan, omongan orang kenapa dipedulikan? Tengah Hun Cile bimbang dan belum mengambil keputusan, mendadak didengarnya drap langkah orang berlari mendatangi. Disusul suara percakapan pun kumandang ke dalam telinga mereka. Kedua orang yang itu terang adalah Suheisin Leong Kikianya dan Nye Obok, suaminya. Terdengar Kikianya sedang berkata, Nye Obok, kukira hanyalah rasa curigamu saja, bukankah istrimu berada di Tong Itingsan, mana bisa mendadak berada di daerah ini? Kata Nye Obok, kau orang tua mungkin tadi tidak melihat jelas, perempuan itu memang betul mirip sekali dengan Hun Cile. Mungkinkah sudah gila memikirkan binimu? Perempuan yang kau maksudkan tadi jelas adalah perempuan desa, dalam hal apa dia mirip Hun Cile. Bagaimanapun Hun Cile tidak akan bisa berubah menjadi begitu rupa. Wajah mereka memang berlainan, tapi kami sudah menjadi suami istri delapan tahun, gayanya berjalan serta gerak gerik yang biasa dialakukan masa bisa mengelabdobi mataku. Begitu melihat dia, lantas aku merasa seolah-olah pernah kenal, bagaimana aku tidak akan curiga. Untunglah jarak mereka masih terpaut sebuah selat, jejak Hun Cile dan Mia O. Tiang Hang masih belum mereka ketemukan. Diam-diam Hun Cile mengeluh dalam hati, kukira dia tidak ambil perhatian, ternyata dia pun mengamati sedemikian cermatnya, sejak mula sudah merasa curiga padaku. Mia O. Tiang Hang menggenggam tangannya, katanya berbisik, jangan gugup, sekarang kau masih segan bertengkar dengan mereka bukan? Hun Cile sedang kebingungan tak punya pegangan lagi, ia hanya manggut-manggut saja. Bagus, marilah kita sembunyi sementara waktu, untunglah kalau tidak kepergok, biar aku sendiri yang menghadapi mereka. Mereka sedang menyelusuri sebuah jalan pegunungan, kebetulan mereka bisa sembunyi ke dalam hutan. Sementara Kikianya pun sudah melewati selat dan tiba di mana tadi mereka bicara. Agaknya Kikianya sudah tidak sabar lagi, katanya, untuk keluar dari kota kecil itu hanya terdapat dua jalan. Jalan ke timur itu kita sudah mengejar sepuluhan li tanpa menemukan jejak mereka. Sekarang jalan kedua ini pun sudah kita tempuh sepuluh li lebih, bayangan setan pun tidak kita lihat. Kukira perempuan desa itu tentu sudah pulang ke rumahnya. Aku tahu kau orang tua tidak percaya bahwa perempuan itu adalah Hun Cile, tapi kalau aku belum melihatnya sekali lagi, rasanya kecurigaanku ini belum terlampias. Tiba-tiba Kikianya menghela nafas, katanya, bukan aku suka bicara ngelantur, binimu itu sudah berubah hati, kau seret dia kembali juga tidak berguna. Kuna sehatkan lepas tangan saja. Ada lebih baik kutemukan dulu baru ku lempar pula, rasa penasaran ini bagaimana juga harus ku lampiaskan. Dan lagi keluarga NIO kami terdapat perempuan jalan yang begitu rendah budi, membikin nama jelek dan menghina leluhur lagi, kami keluarga NIO dan Ki sama-sama kehilangan muka juga. Mendengar ucapan ini, saking marah Hun Cile sampai gemetar. Lekas Mia Oti yang hang berbisik di pinggir telinganya, tahanlah kesabaranmu, mereka segera akan pergi jauh. Tak nyana, mendadak mereka menghentikan langkah. Kata NIO Bok, di sini terdapat hutan siong, bukan mustahil dia sembunyi di dalam, marilah kita geledah ke sana. Berkata Kikian ya apa boleh buat, baiklah, kalau begitu besar rasa curigamu tiada halangannya, aku ikut kau memeriksa ke sana. Berkeringat telapak tangan Hun Cile, katanya, Mia Oto aku, aku tidak bisa meremit kau, biar aku sendiri keluar. Mia Oti yang hang menggenggam merat tangannya, katanya, langit amruk pun aku tidak takut, yang ku takuti hanyalah merusak namamu. Kau tidak boleh bergerak, biar aku saja yang keluar. Namaku memangnya sudah dibikin rusak olehnya, biar aku saja yang keluar. Di saat mereka saling debat, sementara NIO Bok berdua sudah sampai di pinggir hutan, mendadak terdengar seseorang berteriak dari kejauhan, Ki To Ako, kenapa kau masih di sini, sungguh kebetulan pertemuan kita. Girang Mia Oti yang hang bukan main, katanya, penolong sudah tiba, yang datang itu adalah Kang Lam Tai Hiap Tan Denih, dia adalah sahabat karikku, pastilah suka membantu aku. Kalau begitu kau pun tidak perlu keluar, mari dengar percakapan mereka. Di saat mereka berbicara dengan suara berbisik di dalam hutan, sementara Tantian Ih dengan kedua putranya sudah datang dekat. Ki To Ako kata Tantian Ih, tempo hari kau pergi begitu tergesa-gesa, sebetulnya aku hendak ajak kau ngobrol berduaan. Tapi kebetulan hari ini bersuap pula. Kalau familimu tiada urusan penting, marilah silakan ikut sekalian, ternyata Tantian Ih ayah beranak hari kedua baru turun gunung, mereka mengira Kikian Ia tentu sudah pergi jauh, maka begitu ketemu ia merasa di luar dugaan. Terima kasih akan maksud baik Tan Heng, demikian Kikian Ia berdiplomasi, soalnya aku masih punya sedikit urusan, lain kesempatan saja biar aku berkunjung ke rumahmu. Ki To Ako, kau masih punya urusan apalagi, bolahkah beritahu kepadaku? Memangnya Kikian Ia tidak percaya bahwa perempuan desa itu adalah Huncilotulan, kalau diceritakan khawatir ditertawai oleh Tantian Ih ayah beranak. Sebab kedua, di dalam pertemuan besar di Thaisan hari itu, Tantian Ih ikut bicara membela kebaikan Benggo Ancao, secara tidak langsung tidak percaya akan obrolan N.I.O. Bok. Maka Kikian Ia lebih merasa tidak leluasa. Terpaksa Ia berkata, bukan soal urusan penting, hanya karena keponakan besanku ini sedikit terluka, kupikir akan mengantarnya pulang ke rumah untuk berobat lebih dulu. Luka N.I.O. Heng tidak terlalu berat bukan tanya Tantian Ih, lebih baik ikut ke rumahku saja, di sana aku bisa tolong mengobati, daripada pulang ke rumahmu yang harus menempuh perjalanan jauh. N.I.O. Bok tahu keadaan dirinya tidak mungkin bisa mengelabdobi metu, Tantian Ih yang ahli, segera ia berkata, terima kasih akan maksud baik Tantai Hiap, luka-lukaku amat ringan saja. Kalau toh tiada urusan penting lainnya, marilah silakan kalian jalan bersama biar aku mentraktir sebagai cuan rumah. K.I.O. Aku tahu kau paling suka mengikat persahabatan, ada dua sahabat, ku harap kau bisa berkenalan dengan mereka, maka kau harus menerima undanganku ini. Terpaksa K.I.O. bertanya, siapakah kedua sahabatmu itu? Yang seorang adalah Yankan K.P. Tantai T.I. Ku kira K.I.O. Aku masih belum kenal padanya, Tantai T.I. bersemayam di dalam kota kecil di depan sana membuka warung arak. Kedatanganku memang hendak bertandang ke rumahnya. Ki kian ya serba kikuk dibuatnya, katanya, Yankan K.P. yang kau maksud ini aku sudah bertemu dengan dia. Oh, jadikah sudah bertemu dengan dia, itu lebih baik. Mari kita ke sana bersama mencari dia ajak minum arak sepuasnya. Masih seorang lagi siapakah dia? Yaitu Nia O.T. Yang Hang yang pernah ku katakan kepada kau itu. Bulan yang lalu dia pergi ke Tongting San, katanya masih ingin berkunjung ke rumahku. Ki kian ya lebih kikuk dan malu pula, katanya, M.Y.O. Tiang Hang yang kau maksud ini aku pun sudah pernah melihatnya. Tantian ih merasa di luar dugaan, katanya, Kapan dan di mana kau bertemu dia? Barusan saja di warung arak yang kan K.P. yang kau katakan tadi. Melihat air muka orang tidak enak dipandang, diam-diam Tantian ih terkejut, katanya, Agaknya di antara kalian terjadi salah paham? Tak tahan meledaklah tabiat kikiannya, katanya, Salah paham sih tidak. Hanya kedua sahabatmu itu ada sedikit perselisihan dengan N.Y.O.B.O.K. Wah, perselisihan apa? Dapatkah pandang muka ku urusan dibikin beres saja? Tidak perlu disinggung lagi, perselisihan ini sudah dilerai. Mencampuri urusan pribadi atau persoalan keluarga orang memangnya merupakan pantangan bagi kaum persilatan, kalau N.Y.O.B.O.K. tidak mau menjelaskan, sudah tentu Tantian ih tidak enak bertanya lebih lanjut, segera ia tertawa lebar dan katanya, kalau begitu tentu bukan urusan besar yang menghuatirkan, pepatah memang ada berkata, tidak berkelai tidak akan kenal. Kukira kalian belum sampai saling labrak bukan? Seumpama sudah turun tangan mengerjakan kaki pun tidak menjadi soal. Marilah kita kembali bersama di sana minum arak, masing-masing angkat cawan dan tertawa riang, anggaplah persoalan selesai. Eh, bagaimana? Kalian tidak sudi memberi muka kepadaku? Tantian ih mendapat gelar Kang Lam Tai Hiap, sudah tentu ia sebagai pimpinan kaum persilatan di daerah selatan ini, bicara soal kedudukan dan tingkatan dalam bulim dia masih berada di atas kikiannya, bahwa dia sampai berbicara demikian, tidak bisa tidak kikiannya harus memberi muka kepadanya, dalam hati ia berpikir, bocah Shishong itu saat ini tentu sudah pergi. Hektometer, meski belum pergi, memangnya aku Suhae Sin Leong takut berhadapan dengan dia, terpaksa ia menerima undangan Tantian Ih. Suasana yang menegangkan akhirnya berlalu dengan tanpa terjadi suatu apa. Setelah mendengar langkah kaki mereka cukup jauh, barulah Mia Oti Yang Hang menghela nafas lega katanya tertawa, Cilo, marilah kita pun berangkat. Hun Cilo menanggalkan kedok mukanya, lalu menarik nafas dalam-dalam. Melihat muka orang begitu pucat laksana kertas, Mia Oti Yang Hang terkejut, katanya, Cilo kau kenapa? Biar aku istirahat sebentar, ternyata baru saja ia gusar dan gemetar, rasa gusar belum lagi menurun, waktu berdiri seketika ia rasakan seluruh badan lemas lunglai. Kata Mia Oti Yang Hang, seseorang hanya mengejar keluaran budi dan kesucian hati, orang memfitnah, kenapa pula harus dihiraukan? Tapi, Cilo, kau sedang mengandung, aku jadi khawatir, marilah biarku antar kau pulang, kita kan sudah sebagai kakak beradik, aku yang menjadi engkau adalah jama' merawat adiknya, kenapa harus takut menghadapi kenyataan? Hun Cilo lantas meloncat bangun, katanya, ucapanmu memang benar, aku tahu dan dapat mengukur akan keluaran budiku sendiri, kenapa harus takut mendengar obrolan orang sebenarnya dia masih khawatir dan takut-takut, setelah mendengar kata-kata yang menusuk hati ini, semangatnya malah bangkit dan mengambil keputusan tegas. Hun Cilo mengibas kotoran di badannya, lalu berjalan keluar hutan bersama Mia Oti Yang Hang, mereka menempuh perjalanan menyongsong sinar matahari, ganjalan hati yang diliputi kabut tebal seketika sirna di bawah pancaran cahaya terang. Sejak itu mereka membahasakan kakak adik bersaudara dalam melakukan perjalanan cukup jauh. Hubungan yang aneh ini, semula kedua pihak merasa rikuh dan risih, namun lambat laun menjadi biasa, pergaulan semakin intim dan erat sebagai kakak adik sungguhan. Bahwa Mia Oti Yang Hang memang seorang kelana bebas yang berjiwa besar dan berlapang dada, namun ia pun bisa bersikap sopan santun dan mengekang segala tindak tanduk dirinya. Hun Cilo semakin segan dan menaruh hormat kepadanya, lama-kelamaan hati pun lapang dan longgar. Sepanjang jalan mereka selama tiba di Shok Chiu. Kampung halaman Hun Cilo memang berada di daerah Shok Chiu yang termasuk di dalam karsi Denan Sam Ho, jarak kedua tempat cuma dua hari perjalanan. Mereka harus melewati pak bongsan yang masih termasuk dalam wilayah Shok Chiu. Pegunungan ini memanjang ratusan li menuju ke timur, kampung halaman Hun Cilo justru terletak di ujung pegunungan sebelah sana, saat mana mereka sedang lewat dari bawah gunung. Tengah mereka berjalan, tiba-tiba didengarnya orang berteriak, wibawa menggetarkan daerah utara, kenamaan di mana-mana, itulah perpaduan suara empat orang, selanjutnya terdengarlah suara tembang sanjung yang tengik kedengarannya. Waktu mereka angkat kepala, tampak jauh di depan serombongan orang terdiri dari puluhan orang sedang mendatangi, yang terdepan membawa panji besar yang disulam gambar burung elang hitam, itulah panji kebesaran dari suatu perusahaan ekspedisi. Ternyata rombongan dari Tinwan Piao Kiok, demikian kata Miao Tiang Hong. Tinwan Piao Kiok adalah perusahaan ekspedisi yang terbesar di lima provinsi daerah utara. Sudah menjadi kebiasaan setiap perusahaan Piao Kiok, setiap melewati daerah yang mungkin bermukim kawanan berandal, empat orang pelopor yang berjalan paling depan harus tarik suara menyanyikan nama-nama Piao Kiok mereka. Tapi Miao Tiang Hong rada heran, pikirnya, selamanya belum pernah daerah Pak Bong San ini bermukim kawanan berandal, apalagi dekat kota raja, merupakan daerah kekuasaan pihak Tinwan Piao Kiok lagi. Tinwan Piao Kiok berpangkalan di Peking, buat apa mereka harus menggunakan tradisi yang tengik ini? Waktu berpaling dilihatnya muka Hun Chilo berubah, lekas-lekas ia mengenakan kedok palsunya lagi. Miao Tiang Hong pernah dengar ceritanya bahwa bibinya ada sedikit perselisihan dengan pihak Tinwan Piao Kiok, sedang mereka tidak tahu asal usul dirinya, toh kejadian. Sudah lama, kenapa takut dilihat mereka? Demikian ia bertanya-tanya dalam hati. Diluar taunya bahwa kelakuan Hun Chilo ini lantaran ada sebab lain. Belum sempat Miao Tiang Hong bertanya, rombongan Tinwan Piao Kiok itu sudah dekat di hadapan mereka. Kejadian aneh segera berlangsung pula. Tiba-tiba rombongan Piao Kiok itu serempak berdiri berjajar memenuhi jalan mencegat di hadapan mereka. Keruan Miao Tiang Hong heran, tanyanya, kami rakyat biasa yang menempuh perjalanan, bukan perampok. Kalian mencegat jalan agaknya melarang kami lewat, apa-apaan sih maksud kalian? Seorang Piao Su muda berwajah burik segera tampil ke depan, katanya dingin, perempuan ini pernah apa dengan kau? Seketika berkobar amarah Miao Tiang Hong, sentaknya gusar, peduli apa sama kau? Seorang seperti yang menjadi pemimpin mereka segera menjela, Seng Liong jangan kau terlaku kasar. Cuan ini bukankah Miao Tiang Hong tai hiap? Tai hiap segala aku tidak berani terima, Miao Tiang Hong memang aku yang rendah. Harap tanya apakah Cuan adalah Hon Chong Piao Tau dari Tinwan Piao Kiok? Orang itu menyahut, benar, akulah Hon Wibu. Sudah lama aku kagum dan ingin berkenalan, demikian ujar Miao Tiang Hong. Harap tanya Hon Chong Piao Tau, untuk apa kau menahan kami? Ku rasa selama ini belum pernah aku berbuat salah terhadap Miao Kiok kalian. Terlalu berat kata-kata Miao Tai Hiap, mana berani kami menahan kau? Aku hanya ingin tahu, nyonya ini siapakah dia sebetulnya? Dia adalah adikku, memangnya kenapa? Laki-laki burikan itu tiba-tiba tertawa dingin, jengeknya, aku tidak percaya. Percaya atau tidak memangnya ada sangkut paut apa dengan kau? Apa maksudmu sebenarnya? Bicara saja terus terang. Han Wibu masih bersikap hormat dan sopan, katanya tersenyum, Miao Tai Hiap, janganlahkah salah paham, maksudnya pun baik. Sedang Miao Tiang Hong heran, tampak laki-laki burikan itu sudah melangkah ke hadapan Hun Chilo, dengan laku hormat ia menjura memberi salam, Tecu Bun Seng Leong menghadap kepada Sun Yeo, maafkan kami tidak cepat menyambut. Ternyata laki-laki burikan ini adalah murid terbesar N. Yeo Bok yang bernama Bun Seng Leong. Semula dia pun seorang pemuda yang cakep dan ganteng. Terjadi pada waktu Song Teng Xiao membuat keributan di ruang layon N. Yeo Bok di mana ia menempur N. Yeo Toa Koh, mendadak Bun Seng Leong membokong, maka selebar mukanya menjadi burikan karena timpukan B. Yeo A. Chiamnya disampuk balik mengenai muka sendiri. Meski yang melukai mukanya dulu adalah Song Teng Xiao, namun peristiwa itu gara-gara Hun Chilo, apalagi waktu ia berusaha mengusut buku pelajaran silat gurunya, pernah bertengkar dan kena ditempeleng sekali oleh Sun Yeo-nya, sudah tentu ia amat dendam dan sakit hati kepada Hun Chilo. Sungguh dongkol, kaget dan marah pula Hun Chilo dibuatnya, ia berpikir, N. Yeo Bok sendiri tidak bisa segera mengenali aku, kira bagaimana dia bisa kenal aku keadaan sudah terlanjur, tidak mau mengakui pun tidak mungkin lagi, apalagi kalau ia buka mulut, maka kedoknya bakal terbongkar di hadapan orang banyak. Tengah ya ragu-ragu, didengarnya Bun Seng Leong berkata pula sambil tertawa dingin, kenapa Sun Yeo harus menutupi muka sendiri, apakah karena sudah lari dari keluarga N. Yeo dan mendapat orang baru, maka malu dilihat oleh sahabat lama? Sun Yeo, meskikah sudah bukan keluarga N. Yeo lagi, tidak berani tecu tidak mengakui kau sebagai Sun Yeo. Sun Yeo kenapa pula kau harus berbuat demikian? hampir meledak dada Hun Chilo saking gusar oleh holok-holok orang, segera ia meraup menanggalkan kedok mukanya serta damperatnya, Bun Seng Leong, kau menggelindinglah pergi baru saja tangannya terangkat hendak menempeleng, mendadak didengarnya sebuah suara yang amat dikenalnya mementak, kau perempuan jalang masih berani main pukul, hayo hentikan. Tergentak sanubari Hun Chilo, marah kaget dan penasaran lagi, sehingga tangan gemetar, plak tempe lengan tangannya yang mengarah muka Bun Seng Leong jadi tergeser mengenai bawah tulang pundaknya, saking kesakitan Bun Seng Leong menjerit sambil menyemburkan darah segar dan terbanting satu tombak jauhnya. Untung tulang pundaknya tidak sampai remuk, kalau tidak dapatlah dibayangkan akibatnya. Laki-laki yang memakih Hun Chilo itu segera tampil kace hadapan rombongan orang banyak, seringainya dingin, kau punya kedok muka, aku pun punya kedok muka, memangnya kau kira bisa mengelawari aku? Hektometer, hektometer, menangkap perjanahan harus sepasang, menangkap maling harus ada buktinya, kini bukti keduanya sudah kepergok olahku, masih bilang apapula kau. Cuma yang diluar dugaanku, ternyata gendamu bukan Beng Go An Chau, sebaliknya adalah Mia O Tiang Hang ini. Perempuan rendah yang menjual cinta murah, sungguh memalukan. Orang yang mencaci maki ini bukan lain adalah suami Hun Chilo, N.Y.O. Bok adanya. Ternyata setelah pencariannya hari itu gagal menemukan Hun Chilo, hatinya semakin uring-uringan dan selalu mengganjal dalam hati. Su Hei Sin Leong Ki Kian Ya diajak Tantian Ih pergi Tamasha, apalagi dia sebagai tetua bulim yang punya kedudukan dan gengsi, masakah harus turut campur segala urusan tetek bengek, ia tinggalkan N.Y.O. Bok seorang diri untuk mencari Hun Chilo. Apa boleh buat? Mendadak N.Y.O. Bok teringat pada muridnya terbesar Bun Seng Leong yang bekerja di Tin Wan Piao Kiok menjadi Piao Su, hubungannya dengan Hon Chong Piao Tok pun cukup mendalam, maka langsung ia menuju ke Kota Raja, pikirnya hendak minta bantuan pihak Tin Wan Piao Kiok untuk ikut menyelidiki. Di pihak lain, Han Wibu juga memerlukan bantuan N.Y.O. Bok, kedua memang dia pun hendak melakukan suatu pekerjaan besar yang menggetarkan seluruh bulim, supaya nama dan gengsinya menjulang semakin tinggi. Alasan ketiga karena dia dengar bahwa Bibi Hun Chilo yang melindunginya itu adalah istri musuh besarnya, maka dengan senang hati segera ia setuju untuk membantu. Bahwa mereka sudah tahu bahwa Hun Chilo akan kembali ke kampung halamannya di Sam Ho sementara daerah Pak Bong San adalah jalan satu-satunya yang harus mereka tempuh, maka Han Wibu lantas membawa beberapa piausu yang paling diandalkan bersama N.Y.O. Bok dan muridnya, menyusul datang untuk mencegat jalan. Betul juga kebetulan Hun Chilo dan Mia O.T. Yang Hang yang sedang melakukan perjalanan kepergok oleh mereka. Sebelumnya N.Y.O. Bok sudah mengatur dengan rencana yang cukup sempurna, pertama-tama ia suruh Bun Seng Leong muncul lu untuk memaksa Hun Chilo untuk menunjukkan muka aslinya, barulah sebagai suami yang resmi N.Y.O. Bok keluar menangkap sepasang laki perempuan yang berbuat jina ini. Saking marah hampir saja Hun Chilo jatuh pingsan, untung ia masih kuasa mengendalikan diri, makinya dengan suara gemetar, kau, kau memfitnah semena mena fitnah. Hi, hi, gendakmu ini berdiri dengan gamblang di hadapanmu, demikian dan peran N.Y.O. Bok sembari mendesak maju terus mencengkeram ke pundak Hun Chilo. Mia O.T. Yang Hang menguatirkan Hun Chilo yang sedang hamil, segera ia membentak keras, N.Y.O. Bok, mulut anjingmu tidak akan tumbuh gading, berani kau mengganggu usik seujung rambutnya, aku tidak akan memberi ampun kepada kau. Dunia ini belum pernah kulihat gendak yang begini garang, tapi kelakuanmu ini lebih menunjukkan kedok aslimu, para saudara bolahlah menjadi saksi, meski aku hari ini binasa di tangan seorang laki perempuan jina ini, betapapun aku akan menuntut keadilan supaya kalian tidak melepas peradilan umum, sembari bicara, lagi-lagi tangannya membalik mencengkeram pula kepada Hun Chilo. Gusar Mia O.T. Yang Hang tidak tertahankan, bentaknya, baik buruk suatu perkara akan tiba suatu ketika bisa dibikin terang. Persetan dengan segala tuduhan dan ocehan umum, memangnya aku takut dengan sengit segera ia menubruk maju, belum lagi ia menerjang tiba, angin pukulannya sudah membuat N.I.O.B.O.K. tergentak mundur satu tindak. Mendadak terasa angin berkesur keras di belakangnya, bercekat hati Mia O.T. Yang Hang, ia tahu bahwa tenaga pukulan, menyerang dari belakang ini tidaklah rendah. Sebetulnya dia tidak ingin mengambil jiwa N.I.O.B.O.K., begitu memukul mundur orang, sebat sekali ia membalikan tangan berusaha menandingi musuh di sebelah belakang. Belang kedua telapak tangan beradu dengan kekerasan menerbitkan ledakan yang keras laksana guntur menggelenggar. Badan Mia O.T. Yang Hang tergeliat dan melompat ke samping tiga langkah, waktu ia berpaling, tampak yang menyerang dirinya ini ternyata adalah Cong Piau Tautin Wan Piau Kiyok, Han Wibu adanya. Han Wibu membentak marah, kau sudah menculik istri orang masih berani main gagah-gagahan, meski aku orang Shihon berkepandaian rendah, demi keadilan dan kebenaran, aku harus turut campur menyelesaikannya. Keadaan Hun Chila sedang terancam bahaya, mana Mia O.T. Yang Hang punya minat main debat padanya. Lekas ya hanya mendengus dan mengerung sekali, jengeknya, kau memainkan anjing berjoget kera, terserah kepada kau. Maksud perkataan Mia O.T. Yang Hang bahwa kau suka campur urusan orang lain. Mendengar orang mengolok dengan logat perkataan orang daerah utara, seketika murka Han Wibu dibuatnya. Maklumlah selamanya dia anggap dirinya sebagai pimpinan kaum persilatan di daerah lima provinsi utara, kini orang menyamakan dirinya sebagai anjing, siapa yang tidak akan marah. Dan perat Han Wibu, berani membuka mulut kotor menghina aku belum lenyap suaranya terdengar suara gedebukan yang keras. Ternyata dua piausu anak buahnya tampil ke muka berusaha merintangi Mia O.T. Yang Hang, celaka mereka kena tendangan berantai Mia O.T. Yang Hang dan jungkir balik. Mia O.T. Yang Hang segera berteriak, para saudara dari Piao Kiok, urusan ini tiada sangkut paut dengan kalian, kalau kalian ingin campur tangan, jangan salahkan aku tidak mensungkan lagi. Bicara lambat kejadian berlangsung amat cepatnya. Di saat Mia O.T. Yang Hang menerjang ke arah N.Y.O. Bok, Han Wibu pun sudah memburu tiba dan melontarkan pukulan mengarah punggungnya. Hati Mia O.T. Yang Hang bertambah gugup, pikirnya, kalau toh dia tidak tahu diuntung, kalau tidak diberi sedikit hajaran, agaknya dia belum kapok, sebat sekali ia menggeser langkah dan memasang kuda-kuda membalikan badan, badannya berdiri melengkung seperti gendawa sementara kedua telapak tangan terdorong ke depan dengan kecepatan seperti anak panah. Telapak tangan kiri menggunakan tenaga positif sementara tangan kanan menggunakan tenaga negatif, dua jalur tenaga yang berlawanan saling kerjasama dan bertalian. Tenaga pukulan Han Wibu yang cukup keras itu seketika kena dipatahkan tanpa berbekas, malah mendadak ia sendiri merasa tenaga pukulan lawan laksana gugur gunung menerpa balik ke arah dirinya. Meski Han Wibu membekal wekang tinggi dan dalam, seketika ia rasakan dadanya sesak seperti ditindih batu ribuan kapi tanpa kuasa, ia tergeliat mundur dan berputar satu lingkaran. Terdengar Han Wibu menggerung sekali, belum lagi kakinya berdiri tegak, begitu berkisar, tahu-tahu ia sudah menubruk maju pula dari samping Mia Oti Yang Hong. Bentaknya dengan suara serak, Mia Oti Yang Hong, biar aku adu jiwa dengan kau. Semula Mia Oti Yang Hong menyangkap pukulannya dapat menyengkelit roboh lawan, tak nyana secepat itu lawan malah sudah balas menyerang pula, keruan bercekat hatinya. Memang tidak malu dia sebagai Cong Piao Tau Yang. Kenamaan di daerah utara, agaknya aku sulit terhindar dari pertempuran dasyat dan sengit yang mengadu jiwa. Badan Han Wibu kelihatannya miring dan hampir terpeleset dengan gerak langkah yang sempoyongan, bahwasannya dia sedang mengembangkan gerak tubuh Cui Patsian yang amat sulit diakinkan. Han Wibu sudah menjajal kepandainya sejati, kini ia sudah siap siaga, maka pukulannya dimainkan begitu rupa, isi kosongnya sulit diraba dan diduga, mencelat sana tiba-tiba geser ke sini, dalam sekejap tampak delapan penjuru sekelilingnya hanya bayangan yang berkelebatan dengan cepatnya. Bila Miao Tiang Hang berlaku sedikit lina, pastilah akan tertipu. Dalam pada itu, kedua Piao Su yang ditendang mencelat oleh Miao Tiang Hang, cepat-cepat melejit bangun dengan gaya ikan gabus mencelat, terasa badan tidak begitu sakit, mereka jadi sama keheranan dan berpandangan lucu. Ternyata tenaga tendangan Miao Tiang Hang menggunakan tenaga yang diperhitungkan, memang sengaja dia tidak mau melukai mereka. Akan tetapi sudah sekian lama para Piao Su Tin Wan Piao Kiok malang melintang di kalangan Kangau, mengandal kebesaran dan Wibawa Tin Wan Piao Kiok yang menggetarkan lima daerah Provinsi Utara, biasanya mereka suka bersikap semena-mena. Siapa saja yang tidak memberi muka kepada mereka, kapan pula pernah mendapat kerugian dan malu begitu rupa. Oleh karena itu, meski kedua Piao Su ini tidak terluka, para Piao Su dan pegawai yang lain sudah sama gusar dan berkawok-kawok, serempak mereka merubung maju. Miao Tiang Hang pun tidak gentar, jengeknya tertawa dingin, Piao Kiok kalian memang benar-benar menggetarkan daerah utara, setiap kerabat kalian memang sama jempolan, semua gagah dan disegani secara tidak langsung iya. Mengolok Tin Wan Piao Kiok ternyata sudi men keroyok untuk menjaga nama baik sendiri. Merah pada muka Han Wibu, bentaknya, menumpas sampah persilatan macam tampangmu ini, perlu apa menuruti aturan Kangau segala sebagai tokoh kosan dalam permainan Gero Hang Kun? di mulut bicara, sementara gerak-gerak kaki tangannya sedikit pun tidak menjadi lambat, kepalan melayang, telapak tangan menampar, jari menotok atau mencengkeram, semuanya merangsak dengan hebat dan gencar. Belum lagi jurus di depan ditarik balik, tipu pukulan di belakang sudah menyusul tiba, beruntun menggunakan lima variasi penyerangan yang amat rumit, mengandung gerak perlawanan dari inti ilmu pukulan tingkat tinggi, begitu permainan dikembangkan, gencar dan rapat laksana aliran sungai besar yang berbondong-bondong dengan gulungan ombak yang diras. Sebaliknya Miaw Tiang Hang bertahan sekokoh gunung, sedikit pun tidak bergeming oleh damparan gelombang pasang, di dalam perlawanannya ia pun mengembangkan ilmu Kim Najewoat untuk mematahkan setiap rangsakan lawan. Beruntun Han Wibu melancarkan lima puluh jurus serangan membadai, sedikit pun tidak mengambil keuntungan apa-apa. Malah dua piausu yang mendesak maju terlalu dekat, kena diremas dengan ilmu Hoon Kin Johkut oleh Miaw Tiang Hang, terdengar suara krak-rak dua kali, hampir dalam waktu yang bersamaan, kedua lengan mereka kena di pelintir patah. Sekonyong-konyong angin tajam berkesiur dari kedua samping, sebuah golok dan satu tombak membacok dan menusuk dari kiri kanan, kedua serangan ini pun tiba hampir dalam waktu yang sama pula. Lekas Miaw Tiang Hang kibaskan lengan bajunya menyempuk miring ujung tombak, tepat sekali membentur bacokan golok yang menyambar. Turun. Namun taurung lengan baju tertusuk berlubang oleh ujung tombak lawan, sampai kulitnya pun tergores luka berdarah. Latihan tisu kan, lengan baju besi, Miaw Tiang Hang sudah hampir mencapai titik kesempurnaan, dia sangka kibasan lengan bajunya amat tepat dan kebetulan bisa mengambil keuntungan, paling tidak tenaga kibasannya tadi sudah bisa menggentak lepas golok dan tombak kedua musuhnya. Tak nyana meski ia berhasil memunahkan serangan musuh, taurung diri sendiri kena cedera pula. Keruan mencelos hatinya. Ternyata musuh yang menyerang menggunakan golok dan tombak ini adalah dua pembantu Hanwibu yang paling diandalkan, yang bersenjata tombak bernama Jicukah, yang menggunakan golok besar bernama Cioktiong, mereka sama tokoh-tokoh buling yang sudah lama kenamaan juga. Terdengar Hanwibu berteriak, Tiu, Lo, Teng dan Ong para saudara, kalian mundur dan berjaga di luar kalangan, maklum jalan kecil di pegunungan ini kalau terlalu banyak orang berjubal, gerak-gerik melancarkan serangan menjadi kurang leluasa. Setelah Hanwibu menyuruh keempat piausu pembantu yang berkepandaian rada rendah berpencar, rangsakannya, semakin ganas dan beringas. Miawiti yang hangpun kertak gigi bertempur dengan sengit, bagaimana juga ia berusaha, selama itu selalu gagal lolos dari kepungan musuh. Di sebelah sini Huncilo terhindar dari beberapa cengkeraman. Nyeobok yang gencar, hatinya luluh, gusar dan gegetun, pikirnya, begitu kasar dia terhadapku, kenapa aku harus ingat hubungan suami-istri segala, akhirnya ia nekat dan berkeputusan, sebat sekali, mendadak ia berputar dan bergeser, lengannya tertekuk sementara jari-jarinya menotok ke arah dada Nyeobok. Gerak permainannya ini dinamakan menekuk gendawa memanah Raja Wali, itulah salah satu jurus khusus untuk mengambil jiwa musuh dari ajaran Sip Hun Kiam Hoat warisan keluarganya. Ternyata meski ia amat benci dan dendam kepada suami, namun hubungan suami-istri selama delapan tahun sedikit banyak masih melekat dan sulit dilupakan begitu saja. Maka setelah ia sendiri terdesak dan kerepotan oleh kekejian Nyeobok barulah ia berkeputusan dan bertindak tegas. Akan tetapi meski sudah bertekad tidak mengenal kasihan, di saat ujung jarinya hampir mengenai Hian Ki Hiat di dada Nyeobok, bagaimana juga ia tidak tega menurunkan tangan kejinya. Karena Hian Ki Hiat merupakan jalan darah yang mematikan, kalau sampai kena tertotok dengan Jong Ji Hoat, seandainya tidak binasa, paling ringan menjadi cacat seumur hidup. Karena tidak tega, sedapat mungkin ia menarik balik tenaga totokannya, katanya dengan suara gemetar, Nyeobok. Jangan kau menghina orang keterlaluan. Tak nyana belum lagi ia selesai bicara, pelapak tangan Nyeobok malah menyelonong ke atas dan menabok kebatok kepalanya. Walau sedang menghadapi kerubutan tiga lawan tangguh, namun panca indera miawati yang hang masih cukup tajam, keruannya amat terkejut, mendadak ia menghardik, Nyeobok, berani kau melukai dia, ku bunuh kau. Hardikannya ini menggunakan se cu hyong keng dari aliran hud bun, seketika kuping semua orang mendengung peka. Demikian juga hati Nyeobok tergetar, meski tabokan tangannya masih dilancarkan, namun tenaganya sudah jauh lebih kendor, lekas hun ciloh menggunakan hang tiam tau berkelit. Bukan karena dia takut akan ancaman miawati yang hang, adalah lantaran hatinya menjadi tergetar oleh hardikan miawati yang hang yang keras itu. Ilmu se cu hyong keng mengutamakan melukai tenaga murni, karena hardikan keras bagai guntur-mengguntur ini, anak buah hon wibu sama tergetar sempoyongan dengan kuping seperti pecah, tenaga menjadi lemas lunglai, tanpa sadar mereka menyurut mundur semua. Tapi luakang hon wibu cukup tangguh, sedikitpun ia tidak terpengaruh dan tidak perlu khawatir pada. Se cu hyong keng, keadaan ini menjadi kesempatan baik bagi dia, mut kepalannya menghantam dengan telak mengenai miawati yang hang. Walaupun pukulan ini mengenai sasarannya, hon wibu sendiri pun tidak mengambil keuntungan. Miawati yang hang ada melatih ilmu haute sin keng, maka kepalan hon wibu seperti mengenai setumpukan kapas, sekonyong-konyong segulang tenaga memantul menerjang balik, sehingga ia kegentak mundur beberapa langkah, kagetnya bukan kepalang. Hari ini kami main keroyok, kalau tidak bisa menang, kebesaran nama dan gengsi tinwan piyau kiyok bakalku bikin ludes di tanganku. Di luar tahunya, kalau dia terkejut, Miawati yang hang sendiri pun mengeluh. Luekangnya hanya lebih unggul sedikit dibanding hon wibu, di saat ia mengerahkan tenaga melancarkan Se Choo Hiong Kang, punggungnya kena digebuk sekali, terasa isi perut seperti jungkir balik, untung hon wibu tidak tahu akan keadaannya, begitu tergentak mundur tidak lekas-lekas menubruk maju pula, maka Miawati yang hang berkesempatan ganti napas dan menyalurkan hawa murni tiga putaran, melancarkan jalan darah dan menghimpun semangat. Sedikit banyak ia memperingan kemungkinan dirinya terluka dalam yang amat parah. Bagaimana juga hon wibu adalah seorang ahli silat, melihat Miawati yang hang tidak merangsak maju lebih lanjut, mendapat kesempatan yang baik ini, segera ia sadar, jadi dia sudah terluka dalam meski dugaannya tidak tepat, namun kelemahan Miawati yang hang sudah kelihatan. Segera ia bergelak tertawa bentaknya, Miawati yang hang, kau sendiri sudah cukup payah, menyerah kalah sajalah di tengah gelak tawanya, ia menyerbu lagi bersama anak buahnya. Terhindar dari tabokan yang mematikan, seketika Huncilo berjingkrak gusar, makinya sambil kertak gigi, bagus ya, N.I.O. Bok, aku tidak ingin melukaimu kau, sebaliknya kau hendak bunuh aku. Seret, seret, seret beruntun ia, lancarkan tiga serangan pedang berantai, kali ini ia sudah tidak memberi kelonggaran lagi. Memang kepandayan sujati Huncilo masih lebih tinggi dari N.I.O. Bok, sementara, N.I.O. Bok mendapat sandaran teman-teman dari Tinwan Piao Kiok baru berani melabrak bininya, taknya Nahan Wibu dan para Piao Su yang berkepandayan tinggi semua terlibat pertempuran sengit melawan Miawati yang hang, empat yang lain berjaga di empat penjuru, tiada seorang pun yang berani meluruk kemari membantu dirinya. Mencelos dingin hati N.I.O. Bok, ia berpikir, celaka dua belas keadaanku sekarang jika minta ampun dan damai saja, kemana pula ia harus menaruh mukanya. Kejadian justru berlangsung amat cepat, seret lagi-lagi pedang Huncilo sudah menusuk tiba. Lekas N.I.O. Bok jumpalitan mundur ke belakang, teriaknya, Cilo, N, belum lagi kata-kata ampun habis diucapkan, dilihatnya gerak langkah Huncilo sempoyongan hampir roboh, maka luputlah tusukannya. Kalau tusukan ini mengenai sasarannya, meski jiwa tidak binasa, paling ringan tak bisa bangun beberapa bulan lamanya. Beruntung jiwanya selamat, seluruh badan N.I.O. Bok. Basah kuyuk oleh keringat dingin. Sementara dalam hati ia menjadi keheranan, mengandalkan kepandainya, tusukannya tadi tidak patut tergeser miring, apakah mungkin dia mengingat hubungan suami istri selama delapan tahun. Dalam pada itu, Bun Seng Leong sudah merangkak bangun, dan napas pun tidak memburu lagi, hati menjadi tenang kembali. Tadi ia hanya terkena tamparan Huncilo, meski terbanting jatuh, namun tidak terluka apa-apa, melihat gelurunya lambat laun menyerang di atas angin, segera bangkit pula keberaniannya, sembari menenteng Ngo Heng Lun, senjata andalannya, segera ia menjengek dingin, Huncilo, dalam matamu sudah tiada suhu, maka jangankah salahkan aku, dalam pandanganku pun tiadakah sebagai Sunio lagi. N.I.O. Bok mendengus, katanya menanggapi, betul. Seharusnya sejak tadi kau katakan. Perut Huncilo terasa sakit, melihat guru dan murid maju bersama mengeroyok dirinya, penasaran hatinya betul-betul sukar terlampias, pikirnya, tidak menjadi soal aku mati, apa dosa anak dalam kandunganku, sehingga dia harus menjadi korban keganasan ayahnya. A.I., hubungan suami-istri aku tidak perdulikan lagi, jiwa anak dalam kandungan ini harus aku pertahankan. Pinggiran dan Ngo Heng Lun bergigi tajam dan merupakan semacam alat senjata yang liahai dan aneh. Di saat Huncilo terkurung oleh ribuan pukulan N.I.O. Bok, secara diam-diam Bun Seng Liong menyelundup ke belakangnya terus menghantamkan kedua alat senjata bundarnya ke punggung orang. Kau bocah keparat ini juga berani mengganas, menghina aku dan perat Huncilo seraya berkelebat menghindar, berbareng pedangnya membalik kace belakang menusuk ke dada orang. Maka terdengarlah suara peletak dua gigi dari Ngo Heng Lun Bun Seng Liong gumpil. Tapi cengkong kiam. Di tangan Huncilo juga sedikit rusak, tusukannya tidak mengenai Bun Seng Liong. Sementara itu N.I.O. Bok sudah melihat tenaga Huncilo semakin lemah, heran dan senang pula hatinya, bentaknya, Huncilo, terang tidak akan tercapai kau mencelakai suamimu, kalau kau bisa menyesal dan bertobat suka ikut pulang denganku, mungkin aku masih bisa memberi ampun dan menerima kau kembali. Huncilo mengalami pukulan batin yang begitu hebat, pikirannya sudah kabur dan urat syarafnya sudah mempeku, mendengar kata orang ia tidak menjadi marah, cuma tertawa dingin, N.I.O. Bok, yang perlu menyesal dan bertobat ku kira bukan aku sebaliknya adalah kau. Apa maksud perkataanmu dan pera N.I.O. Bok berjingkrak gusar, kalau wajahnya menunjukkan kemarahan, sementara hati sudah mulai jerih. Mungkinkah dia sudah tahu persekongkolanku dengan Ciok Tioki karena ingat hal ini seketika timbun niatnya membunuh. Huncilo sendiri juga sudah nekat dan menempurnya mati-matian dengan sengit. Akan tetapi rasa sakit dalam perutnya semakin hebat, lambat laun tenaga semakin lemas dan semangatnya pun luluh. Di bawah kerubutan Honwibu dan para Piausunya, N.I.O. Tiang Hang tidak mampu menjebol keluar, dilihatnya keadaan Huncilo sudah amat berbahaya, mungkin jiwanya sudah tak mungkin diselamatkan lagi, keruan ia menjadi murka dan memaki, hari mau tidak makan anaknya sendiri. N.I.O. Bok, kau, masihkah kau terhitung manusia karena berbicara sehingga perhatian terpencar, sigap sekali Honwibu menyerang dengan jurus Liong Hing Cuan Chiang Belang lagi-lagi Mia O. Tiang Hang terkena pukulannya. Meski ini ilmu pelindung badannya masih bekerja, tenaga yang memantul balik sudah jauh lemah, badan Honwibu paling-paling cuma tergeliat berdiri tegak pula. Mendengar ucapan itu, tak urung N.I.O. Bok tertegun, batinnya, hari mau ganas tidak makan anaknya sendiri, apakah maksudnya? Sebaliknya mendengar kata-kata Mia O. Tiang Hang yang terdahulu, kontan badan Huncilo gemetar hebat, air mukanya pun menjadi pucat iya seperti kertas. Untung saat mana N.I.O. Bok sendiri sedang menjubek, sehingga tidak menggunakan kesempatan baik ini melabraknya dengan kekerasan pula. Apa maksud perkataan Mia O. Tiang Hang N.I.O. Bok sedang menimang-nimang dalam hati, sekilas ia melirik, kebetulan dilihatnya sorot metu Huncilo yang tajam dingin laksana dua ujung pisau menghunjam ke ulu hatinya, terkandung rasa kemarahan dan rasa kebencian yang meluap-luap. Serta merta N.I.O. Bok bergidik dibuatnya, terasa hatinya menjadi hampa dan kosong. N.I.O. Bok sendiri bukanlah tidak punya perasaan cinta kasih terhadap istri yang menikah selama delapan tahun, meski waktu dia menikah dengan Huncilo punya maksud-maksud tertentu, meski ia tahu bahwa istrinya sebetulnya mencintai laki-laki lain, namun hidup berdampingan selama delapan tahun sebagai suami istri, bagaimana juga meninggalkan kenangan manis dan hangat dalam lubuk hatinya, sudah tentu dalam manis dan kehangatan itu juga terkandung pahit geletir. Antara cinta dan benci kadang kalau hanya terpaut sebuah garis melulu, tapi ada kalanya pada titik permulaannya justru sudah salah langkah, dan langkah-langkah selanjutnya semakin porak-poranda. Dan pada akhirnya semakin terjeblos dalam dan sukar menolong diri sendiri. Semula N.I.O. Bok mengagulkan diri sebagai suami yang lapang dada berjiwa besar dan patriotik, menurut perhitungan semula dalam jangka waktu yang pendek tentu ia akan berhasil menambat hati istrinya. Siapa tahu yang ia peroleh. Hanyalah rasa hormat dan segan seng istri terhadapnya. Sudah tentu dari rasa hormat simpatik bisa tumbuh rasa cinta, cuma sayangnya, di saat-saat yang menentu karir limana perubahan jiwa Huncila sudah mulai berkembang, hampir saja ia, memperoleh tambatan hati istrinya, diketahui olehnya bahwa Bengko Ancao masih hidup dalam dunia fana ini. Betapapun baik dan liahai penyamarannya tidak akan selamanya langgeng dan abadi. Apalagi rasa cinta N.I.O. Bok terhadap istrinya masih terkandung maksud-maksud tertentu yang banyak ragamnya. Rasa cemburu atau jelus sudah mengelabdobi kesadaran jiwanya, sehingga N.I.O. Bok yang biasanya amat mengagulkan kepintarannya berbuat keteledoran. Dengan berbuat pura-pura mati ia hendak mencoba kesetiaan istrinya, sehingga langkah-langkahnya yang salah semakin tenggelam dan tidak mungkin tertolong lagi, sedemikian bejat jiwanya sehingga ia mengatur tipu daya hendak mencelakai Bengko Ancao. Akhirnya titik kelemahan ini tergenggam di tangan Ciok Tioki sehingga ia terima tunduk menjadi anteknya yang setia. Menghadapi sorot pandangan metohun Cilo yang memilukan dan mengandung kemarahan lagi, seketika timbul juga rasa menyesal dan tobat dalam relung hati N.I.O. Bok. Mana boleh aku begini kasar terhadap Cilo, apakah betul-betul aku akan membunuhnya? Meski selama ini ia tidak pernah mencintai aku, sedikitnya ia pernah menjadi istriku yang sayang dan amat prihatin terhadapku, demikian batin N.I.O. Bok. Saat-saat ia terlonggong seolah-olah ia mendengar seringai tawa Ciok Tioki yang sadis, terbayang olehnya akibat bila dirinya berani membangkang perintahnya, mau tidak mau N.I.O. Bok bergidik seram. Sekarang baru ia insyaf bahwa dirinya Baungpama boneka yang telah tergenggam di tangan Ciok Tioki, bagaimana juga lenyap keberaniannya untuk melawan kehendak orang. Hektometer, bicara soal harimau tidak makan anaknya sendiri? Kau orang si N.I.O. Masa tahu bahwa N.I.O. Hoa memang bukan putra kandungku, apalagi N.I.O. Hoa kini sudah terjatuh ke tangan Tiam Jong Siang Set. Hal itu kan bukan kesalahanku, N.I.O. Bok menyangka yang dikatakan anak oleh N.I.O. Tiang Hang adalah N.I.O. Hoa, mana dia tahu bahwa anak yang terkandung di dalam perut Huncilo, justru betul-betul adalah anak kandungnya yang tulen. Di samping takut menghadapi ancaman Ciok Tioki hatinya pun terbakar karena jelus, sekilas ia kertak gigi dan pikiran pun menjadi gelap, dengan dekat ia berkeputusan untuk menghadapi istrinya dengan kekerasan dan keji. Bagus ya, kau bunuh aku saja dengan kalap Huncilo segera menerjang dengan kekerasan, demi melindungi anak dalam kandungannya, terpaksa ia harus membuat perhitungan secara dekat untuk melarikan diri dalam keadaan yang berbahaya. Di mana sinar pedang berkelebat disertai pekercikan cahaya merah, tahu-tahu bahu Bun Seng Liong sudah tergores luka panjang lima dem, darah menyembur deras bagai air leding, sementara N.K.O. Heng Lun di tangannya pun mendadak menghantam keras ke punggung Huncilo. Bang Sat, kau tidak akan bisa lolos N.I.O. Bok mendadak maju menghadang, berbareng sikutnya bekerja, ia tumbuk Bun Seng Liong terpental jatuh terguling. Tanpa menghiraukan muridnya, lengan kanan lekas terjulur keluar terus mencengkeram ke dada Huncilo, serangan yang digunakan adalah Kim Najil Hoat yang teramat lihai, namun meski ia melancarkan serangan lihai, tak urung hatinya berpikir, hidup lebih baik dari yang mati, asal aku bisa memunahkan ilmu silatnya, aku akan kuasa mengawasi dia, supaya tidak lari lagi. Hektometer, meski dia membenciku seumur hidup, tidak menjadi soal bagiku. Jauh lebih baik. Daripada dia ikut Beng Goan Chow atau orang Xi Miao ini, kiranya bila ia tidak mendorong Bun Seng Liong, jiwanya pasti melayang di ujung pedang Huncilo, sementara Huncilo sendiri yang gerak-geriknya sudah tidak begitu lincah pastilah termakan juga oleh Goheng Lun Bun Seng Liong, paling ringan luka parah. Akan tetapi, walau perhitungan N.I.O. Bok cukup matang dan kelihatannya bisa berjalan lancar, kejadian selanjutnya justru benar-benar di luar dugaannya. Tepat di saat kelima jari-jarinya hampir saja mencengkeram tulang pundak Huncilo, terdengarlah suara mendengung yang keras menyambar datang, sebuah tameng laksana piring terbang mendadak terbang melesat mengarah batok kepalanya. Keruan N.I.O. Bok kaget bukan kepalang, tidak sempat lagi melukai istrinya, lekas ia merebahkan badan terus menggelundung, tameng terbang itu hampir saja menyerempet di atas kepalanya. Ternyata dalam perlawanannya menghadapi keroyokan musuh-musuhnya, N.I.O. Tiang Hang masih sempat memperhatikan keadaan Huncilo yang gawat, saking gugupnya, entah dari mana tiba-tiba ia memperoleh kekuatan, kebetulan saat mana seorang piawasu menggunakan tameng besinya yang dimiringkan membaco ke punggungnya. Piawasu ini adalah seorang tokoh yang kenamaan dengan julukan Tiat Pijiu, tameng besinya itu pun seberat 30 kati, sekali bacokannya paling tidak mengandung ribuan kati tenaganya. Sebat sekali M.I.O. Tiang Hang membalikan tangan meraih ke belakang, telak sekali ia cengkeram pergelangan tangan orang, ia gunakan tenaga keras melawan kekerasan pula, sehingga telapak tangan pihak sana tergetar pecah berdarah, sudah tentu tameng berat itu tidak kuasa dipegangnya lagi dan terebut oleh M.I.O. Tiang Hang. Tanpa ayah M.I.O. Tiang Hang lantas melontarkan tameng besi itu ke arah N.I.O. Bog, meski dia bukan seorang ahli dalam bidang senjata rahasia, K.I.O. Timpukannya ternyata cukup lihai dan hebat benar. Sudah tentu piawasu yang bergelar Tiat Pijiu itu bukan tandingan M.I.O. Tiang Hang, walau telapak tangan M.I.O. Tiang Hang sendiri terlecat, namun luka-luka yang diderita Tiat Pijiu jauh lebih berat. Bukan saja seluruh telapak tangannya pecah, malah kerak menyusul pergelangan tangannya pun remuk, mulut pun menguak memuntahkan darah segar. Seorang piawasu lainnya bergegas menariknya ke samping, namun ia sudah lemas dan tak mampu bergerak, mungkin jiwanya sulit diselamatkan lagi. Han Wibu menjadi murka, bentaknya, bagus ya, kau bunuh piawasuku, aku pun harus menebus nyawanya. Saking marah M.I.O. Tiang Hang malah bergelak tertawa, serunya, orang Xi M.I.O. hanya punya satu nyawa, kalau kalian mampu silakan kalian renggut mendadak ia menghardik, kedua telapak tangan berkelebat menari naik turun, dua piawasu lainnya kena tergetar oleh perbawa sambaraan angin pukulannya, sehingga jatuh terguling-guling seperti bola sejauh tiga tombak. Namun cepat sekali Han Wibu sudah melompat menubruk, dari tengah udara ia menukik turun, tangan kiri menggaris sebuah lingkaran, sementara kelima jari tangan kanan laksana kaitan mencengkeram tulang pundak. Jurus kombinasi ini cukup liahai dan dinamakan burung elang menyerang mangsa di tengah udara, itulah ilmu tunggal Kim Najiu Hoat Han Wibu yang paling liahai dan telengas. Belang telapak tangan kedua pihak saling bentrok mengeluarkan suara ledakan yang dasyat, kontan Han Wibu mencelak terbang jumpalitan di tengah udara, waktu kakinya menyentuh tanah badannya laksana dahan pohon liuyang. Lemah gemulai tertiup angin tergeliat sempoyongan, tampak ujung mulutnya melelehkan darah segar. Miaw Tiang Hang maju setapak, dengan suara serak ia membentak, Han Cong Piao Tau, apakah kau masih ingin mengadu jiwa? Melihat gelagat yang tidak menguntungkan, Jicukah menyangka Miaw Tiang Hang hendak melabrak maju mengambil keuntungan melukai jiwa Han Cong Piao Taunya, sebat sekali ia menggeser membundar, sementara ujung tombaknya bergerak melintang dari kiri ke kanan seria menusuk ke ihkahi hiat di bawah ketiak Miaw Tiang Hang, di saat ujung tombaknya sudah hampir mengenai sasarannya barulah ia bersuara mi bentak, bangsat jangan temberang jurus serangan ini memaksa lawan menyelamatkan diri sendiri lebih dulu sebelum melukai lawan. Bicara menurut teori ilmu silat umumnya, sebetulnya Miaw Tiang Hang tidak perlu membuang tenaga melayani rangsakan ini, taknya na Miaw Tiang Hang sudah dekat untuk gugur bersama musuh, mendadak ia menggunakan jurus-jurus berbahaya, badan sedikit mendak ke bawah menghindarkan diri dari tusukan tombak berbareng tangannya membalik tepat sekali memegang batang tombak, sembari membentak, lepaskan ia menggentak dengan keras di bawah gencatan dua tenaga raksasa, kerak batang tombak itu patah menjadi dua potong, potongan sisa di tangan Ji Cukah membalik menghantam tulang rusuknya sehingga patah dua. Dengan memuntahkan darah segar ia terjengkang roboh dengan kaki tangan menghadap langit. Ujung mulut Miaw Tiang Hang sendiri juga melelehkan darah segar, muka pucat pasi, jelas ia pun terkena luka dalam yang cukup parah. Ternyata setelah mengadu kekuatan dengan Hon Wee Bu, meski Hon Wee Bu sendiri mendapat luka dalam yang tidak. Ringan, dia sendiri pun mendapat luka dalam yang lumayan, kini harus mengadu kekuatan pula dengan Ji Cukah, luka-luka dalamnya jadi lebih parah dari Hon Wee Bu. Sebagai Cong Piao Tau nomor satu di seluruh negeri, sudah tentu Hon Wee Bu amat penasaran dikalahkan oleh Miaw Tiang Hang, lekas ia telan kembali darah yang sudah menerjang naik ke tenggorukan, bentaknya, benar, memang aku hendak adu jiwa dengan kau. Miaw Tiang Hang tertawa panjang dengan nada getir, sahutnya, baik sekali, marilah gugur bersama, sembari bicara potongan tombak di tangannya segera ia timpukan sebagai senjata rahasia. Tapi yang diarah bukan Hon Wee Bu, timpukan ditujukan kepada salah seorang pembantunya yang paling diandalkan yaitu Ciook Tiong, karena saat mana Ciook Tiong sedang menarikan golok besarnya menyerbu ke arah dirinya. Terang potongan tombak itu membentur golok besar lawan, kontan golok itu terpental jatuh sementara luncuran kutungan tombak itu masih cukup keras menghantam ke depan. Kerak telak sekali menerjang ke dada Ciook Tiong. Meski Ciook Tiong ada melatih ilmu duk yang kebal, tak urung karena terjangan tenaga dasyat ini, kutungan tombak itu sampai terkutung pula menjadi dua, namun tulang rusuk Ciook Tiong sekaligus patah empat potong. Luka-lukanya jauh lebih berat dari jicukah. Di waktu yang amat singkat itu, Han Wibu sudah menubruk tiba pula dari tengah udara. Lekas Mia Oti Yang Hang mendorongkan kedua tangannya ke atas, seketika terdengar suara gedel bukan, kedua orang sama terjungkal jatuh. Namun sigap sekali Mia Oti Yang Hang segera melejit bangun, sementara Han Wibu masih terguling-guling di tanah. Uah tak tertahan sekumur darah segar tumpah dari mulut Mia Oti Yang Hang, matanya mendelik bundar dan membara, bentaknya bengis, siapa lagi yang ingin adu jiwa mari majulah. Kali ini Han Wibu membawa tujuh Piausu pembantu, empat di antaranya yang paling diandalkan sudah luka-luka, sisa tiga Piausu yang lain, dua di antaranya pada babak pertama tadi sudah merasakan tendangan Mia Oti Yang Hang yang lihai, setelah disuruh menjaga di luar kalangan oleh Han Wibu, mana berani tampil ke muka pula? Seorang Piausu pula yang berkepandayan cukup lumayan segera memburu kepada kawan-kawannya untuk memberi pertolongan. Sebetulnya asal mereka cukup punya nyali dan maju melambrak Mia Oti Yang Hang, tentu Mia Oti Yang Hang tidak akan mampu melarikan diri. Ternyata setelah mengalami aduk pukulan tiga kali dengan Han Wibu, luka-luka yang dideritanya paling-paling hanya sedikit lebih ringan dibanding Han Wibu, meski ia kuasa bertahan sekuat tenaga, lama-kelamaan tenaganya akan terkuras habis dalam waktu singkat. Soalnya pihak musuh laksana burung yang ciut nyalinya kena gerta anak panah, nyali sudah pecah, mana berani maju lebih lanjut? Lekas Mia Oti Yang Hang mengempos semangat dan mengatur napas, sembari menerjang kesebelah sana ia membentak, N.Y.O. Bok, kau masih berani melukai orang? N.Y.O. Bok tidak tahu bahwa Mia Oti Yang Hang sudah terluka dalam yang cukup parah, melihat orang meluruk kepada dirinya ia jadi gugup dan ketakutan sendiri, lekas ia melompat mundur hendak melarikan diri, namun Mia Oti Yang Hang keburu mengejar tiba, ia melancarkan tipu siyao kimna jiwa yang khusus untuk berkelahi dalam jarak dekat, sekali cengkeram ia meremas tulang pundak N.Y.O. Bok. Untunglah Hun Cilo lekas berteriak, ampunilah jiwanya. Tulang pundak merupakan tulang terpenting di dalam badan manusia, kalau sampai diremas remuk, meski kepandaian silat setinggi langit pun tidak berguna lagi, ia akan menjadi cacat seumur hidup. Akan tetapi bagi setiap insan persilatan begitu tempat-tempat penting terancam bahaya secara reflektentu akan mengadakan reaksi. Di saat tenaga perlawanan N.Y.O. Bok hampir melepaskan cengkeraman tangannya, lekas Mia Oti Yang Hang menggelincir telapak tangannya mendorongnya ke depan, jengeknya dingin, Cilo sudah cukup bajik dan bijaksana terhadap kelakuanmu yang amat buruk, namun kau masih berusaha mencelakainya, apakah kau tidak menyesal dan bertobat? Sudah tentu N.Y.O. Bok tidak kuasa berdiri lagi, setelah berputar dua lingkaran akhirnya ia tersungkur jatuh. Dalam serangan ini bila Mia Oti Yang Hang menggunakan Jong Ji Hoat untuk meremas tulang pundak N.Y.O. Bok, dia sendiri tentu juga akan terluka pula oleh tenaga perlawanan orang yang cukup kuat pula. Tapi bukan karena Mia Oti Yang Hang sayang pada badan sendiri dan takut terluka, adalah dia pandang muka dan mendengar permintaan Hun Cilo barulah dia mau melepas orang cuma dengan mendorongnya jatuh saja. Dilihatnya muka Hun Cilo pucat pasi, badan pun tergeliat hampir roboh. Mia Oti Yang Hang amat kaget, lekas ia maju memapahnya, katanya, kenapa kau? Mia Oto aku kau pun terluka, bukan? Aku tidak bisa membuat kau terlibat semakin parah dalam persoalan ini, mohon bantuanmu saja pergi memberi kabar kepada bibiku, aku mungkin tidak kuasa jalan lagi ternyata keadaannya seumpama pelita yang sudah kekeringan, minyak, tapi sekuat tenaga ia berusaha bertahan. Kini setelah hati merasa lega, terasa perutnya sakit bukan main, kedua kaki sudah tidak bisa bergerak saking lemas. Jangan bicara yang begitu mematahkan semangat, kau tidak bisa jalan apa halangannya? Masakah sampai detik ini kau masih membeda-bedakan hubungan laki-perempuan segala? Bagaimana mereka suka berpikir, biarkan saja membalik tubuh ia angkat tubuh ciloh terus dibopongnya di punggungnya dan tinggal pergi dengan langkah lebar. Pertempuran ini makan waktu setengah harian, cuaca sudah mendekati maghrib. Perlahan-lahan N.I.O. Bok merangkak bangun, dengan mendorong ia awasi bayangan punggung mereka menghilang di telan tabir malam yang mulai mendatang, tanpa sadar matanya berlinang air mata, berdiri mematung, tiada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkan. Suhu, kata Bun Seng Leong. Kekalahan dalam pertempuran adalah jamak, permusuhan N.I.O. Tiang Hong dengan P.I.O. K.I.O. kami sudah gamblang takkan bisa dicuci bersih. Kita pun tidak usah khawatir, tiada kesempatan untuk membalas dendam kepadanya. Mati N.I.O. Bok melek tapi seperti tidak melihat, kupingnya masih tajam namun seperti tidak mendengar, sesaat kemudian barulah mulutnya menggumam, membalas dendam, A.I., membalas dendam. Selamanya Bun Seng Leong belum pernah melihat kelakuan suhunya yang linglung begini, keruan ia terkejut, lekas ia berseru, suhu, memangnya kah sudah gila? Dengan membopong Hun Chilo, Mia O.T. Yang Hong berlari pesat bagai terbang, terasa darah dalam dadanya bergolak, kontan kepala terasa pening dan pandangan rada-rada gelap berkunang-kunang, sedapat mungkin ia kerahkan hawa murni mengempos semangat bertahan, pikirnya, untung tadi. Tidak mengadu kekerasan pula dengan N.I.O. Bok, kalau tidak mungkin sekarang aku sudah tidak kuat bertahan lagi. Aku mati tidak menjadi soal. Lalu kepada siapa Hun Chilo harus menyandarkan diri? Ku bunuh N.I.O. Bok pun tidak akan setimpal membayar kerugian besar ini. Untunglah orang-orang P.I.O. Kiok tiada yang berani mengejar, setelah Mia O.T. Yang Hong lari naik ke atas Pak Bong San, memasuki sebuah hutan lebat, pelan-pelan ia menurunkan Hun Chilo, baru sekarang ia mendapat kesempatan menarik napas dan istirahat. Mia O.T. Aku, demi kami ibu beranak, kau menempuh bahaya, aku, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana untuk membalas kebaikanmu. Beruntung sekarang kita bisa mendapat kesempatan istirahat dengan aman, kau mengasolah sebentar, biar aku mencari barang makanan. Duduk bersimpuh di tanah, Hun Chilo memandang punggung Mia O.T. Yang Hong, pikirannya mulai timbul penggelam lagi, di samping girang ia pun amat berduka, lah senang karena mendapat seorang sahabat sejati, duka mengingat nasibnya yang jelek. Mia O.T. Aku, aku tahu perasaanmu terhadapku, sayang hatiku sudah lama mati, aku sudah membuat Go Ancao sengsara, aku tidak boleh membuat kau pun menderita, berpikir sampai di sini tanpa kuasa Hun Chilo bergidik dan menarik napas dalam. Entah berapa lama ia layangkan pikirannya, tampak Mia O.T. Yang Hong mendatangi sambil menjinjing seekor kelinci dan kantong air, langkah kakinya lamban dan tidak bertenaga, setapak demi setapak menghampiri kehadapannya. Dilihatnya badan Mia O.T. Yang Hong basah kuyup seperti ayam tercebur sungai, pakaiannya pun berlepotan lumpur, kotor sekali, keruan ia kaget dan bertanya, Mia O.T. Aku, kenapa keadaanmu jadi begitu kotor? Mia O.T. Yang Hong tertawa getir, sahutnya, waktu mengambil air kurang hati-hati dan terpeleset ke dalam selokan. Cuma terluka lecet saja, tidak menjadi soal, lalu ia menambahkan, aku hanya menangkap seekor kelinci, untuk menangkap yang lain sudah tidak kuasa mengejarnya lagi. Ternyata tenaga Mia O.T. Yang Hong sudah terkuras habis-habisan, untuk menangkap seekor kelinci saja dia harus memeras keringat dan jatuh bangun, apalagi harus mengambil air, semangatnya sudah tidak kuat bertahan lagi. Perihati Hun Chilo, katanya, kau mengasuh saja, biar aku yang membuat api untuk memanggang kelinci. Nanti dulu, keadaanmu juga kurang baik, nih aku masih punya sebutir si Yau Ho Antan, kau telanlah lebih dulu. Kau sendiri? Kulihat luka lukamu pun tidak keringat bukan? Aku sudah menelannya sebutir, sebetulnya si Yau Ho Antan tinggal sebutir saja, bahwa terpaksa dia harus menipu Hun Chilo, supaya orang tak usah khawatir dan bersedih bagi dirinya. Setelah menelan si Yau Ho Antan berkat tahun Chilo, Budi kebaikan ini sulitlah aku membalasnya, elak bila anak dalam kandunganku ini bisa lahir dengan selamat. Apakah kau sudi menjadi ayah angkatnya? Legakan hatimu, ujar Mia O Tiang Hang tertawa getir. Selama hidup ini aku tidak akan punya anak istri, pasti aku pandang anakmu sebagai anak kandungku sendiri. Muka pucat Hun Chilo seketika mengulum senyum manis, laksana kembang kecil yang mekar dan basah oleh air embun. Itulah senyum yang tulus dan limpahan dari relung hatinya yang paling dalam, namun ia sendiri tidak tahu apakah ia harus senang atau bersedih. Sesaat kemudian baru ia bersuara dengan sendu. Mia O To Ako, perkataanmu membuat hatiku amat lega. Em, cuaca sudah gelap, sudah tiba saatnya makan malam. Biar ku buat api dan memanggang kelinci, kau istirahatlah. Ai, Mia O To Ako, hari ini kau betul-betul terlalu letih. Hati Mia O To Yang Hang menjadi syur dan hangat, baru sekarang ia betul-betul menikmati keprihatinan Hun Chilo kepada dirinya, serta terasakan perasaan lain yang melebih keprihatinan itu. Tapi perasaan macam apakah itu? Dalam hati ia maklum, namun tidak kuasa melimpahkan dengan kata-kata. Sudah tentu bukan perasaan persahabatan antar sesama kawan, persaudaraan kakak beradik pun rasanya lain ragamnya, tapi jelas itu pun bukan rasa asmara. Hun Chilo masuk ke hutan mengambil kayu bakar, tabir malam semakin gelap, biji metim Mia O To Yang Hang berputar mengikuti langkah Hun Chilo, lama-kelamaan bayangan punggungnya tinggal remang-remang. Segera Mia O To Yang Hang duduk bersama di mengerahkan tenaga mumi memulihkan kesehatan, tanpa sadar ia terlelap di dalam latihannya. Entah berapa lama kemudian, waktu Mia O To Yang Hang membuka mata, dilihatnya Hun Chilo sedang memegangi kelinci panggang yang sudah matang berdiri di hadapannya sambil mengulung senyum. Wah, kelincinya sudah matang, kenapa tidak kau makan lebih dulu demikian katanya? Barusan keadaanmu membuat aku amat kaget, kulihat di atas kepalamu mengepul wap putih yang bergulung-gelung, aku tahu kau sedang berlatih mencapai titik puncak yang amat genting, sayang kepandaianku tidak becus tidak bisa membantu kau seperlunya. Untunglah saat-saat genting sudah berlalu, coba lihat apakah semangatku sekarang tidak jauh lebih baik. Mia O To Aku, sungguh aku kagum akan lukangmu yang tinggi, airmu kamu memang jauh lebih segar, tapi kau perlu segera mengisi perutmu. Sekarang aku tidak merasa lapar malah. Mana boleh tidak makan? Kalau tidak makan masakah kau punya tenaga sampai ke rumah bibiku? Apakah aku harus ganti membopong kau? Ai, yang kuharapkan lekaslah tiba di rumah bibi, di sana bisa hidup tentram beberapa lamanya. Mia O Tiang Hang tertawa geli mendengar kata-katanya, maka kelinci segera dibagi dua dan mereka makan bersama. Mereka sangka setelah berada di rumah bibi Hun Chilo, paling tidak bisa mengecap kehidupan aman dan tentram sementara waktu, siapa tahu kejadian justru seolah-olah memang seperti sengaja mencari gara-gara kepada mereka. Hari kedua pagi-pagi benar mereka sudah berangkat, karena dalam pertempuran kemarin mereka banyak menguras tenaga murni sehingga terluka dalam, maka sekarang mereka tidak berani mengembangkan ginkang, maka setelah hari menjelang maghrib barulah mereka memasuki kampung halaman Hun Chilo di Karsidenan Semho. Kampung halaman ditinggalkan puluhan tahun, mengandalkan ingatannya yang samar-samar, dengan susah payah akhirnya mereka menemukan tempat tinggal bibinya, saat mana sudah lewat kentongan ketiga. Tengah malam buta-rata mengetuk pintu, kedatangan mereka yang mendadak ini, membuat bibinya kaget dan kegirangan pula. Eh, eh, kenapa kalian menjadi begini rupa? Amat panjang bila diceritakan, di mana Piao Moai? Siaw Hu Jin menarik muka, katanya Gegetun, ku kira kau kemari hendak memberitahu kabar berita mereka, memangnya kau pun tidak ketemu mereka? Kaget Hun Chilo dibuatnya, katanya, kenapa, bukankah mereka ikut kau pulang kemari? Siaw Hu Jin menghela nafas, ujarnya, marilah bicara di dalam rumah saja. Setelah duduk, berkata Siaw Hu Jin lebih lanjut, apakah kau masih ingat, di waktu masih ada di Tongi Fingsan, bukankah mereka merengek-rengek minta ketaisan? Setelah kumaki barulah mereka tidak membuatku marah, ku kira mereka sudah membatalkan niatnya semula, siapanya na di tengah jalan secara sembunyi-sembunyi mereka lari tanpa pamit. Hari itu kami menginap di sebuah penginapan di kota kecil, mereka minta izin mau beli barang di pasar, siapa tahu begitu pergi tidak kembali lagi. Hun Chilo kaget, katanya, Diktai San aku tidak melihat mereka. Kau bertemu dengan Paman Chau tidak? Paman Chau sih aku ada melihat, cuma aku tidak bisa bicara dengan dia, terpaksa aku titip memberi kabar ini kepada seorang teman yang dapat dipercaya. Siaw Hu Jin menghela nafas, ujarnya, kehilangan kedua budak liar itu sih tidak menjadi soal, kalau chihawai si budak ilman itu mengalami apa-apa, kira bagaimana aku harus berhadapan dengan ayahnya. Terpaksa Hun Chilo menghibur bibinya, katanya, mereka bukan anak-anak kecil lagi, kepandayan pun cukup lumayan. Ku kira tidak akan mengalami sesuatu. Semogalah begitu, ujar Siaw Hu Jin jongkol dan hambar. Untunglah kalian datang, kalau dua hari terlambat, mungkin kalian hanya melihat surat yang kutinggalkan. Bibi hendak pindah ke mana lagi? Tempat tinggalku ini hanya satu setengah hari perjalanan dari Kota Raja, meski kali ini aku pulang secara sembunyi-sembunyi, tapi kabarnya pihak Tinwan Piyo Kiyo sudah mendapat kabar tentang pulangku ini. Tapi bukan aku takut pada mereka, aku ingin mencari putriku sembari menghindari kesulitan juga. Tak terasa Miaw Tiang Hang mendengus, katanya, lagi-lagi persoalan dengan Tinwan Piyo Kiyo, ingin rasanya aku menyapu kecongkakan dan wibawa mereka. Lo, masakah kau pun ada permusuhan dengan Tinwan Piyo Kiyo? Tanya Siaw Hu Jin heran. Ah, Cilo, sebetulnya apakah yang kalian alami, sampai keadaanmu begini rupa, silakan sekarang ceritakan kepadaku. Hun Cilo melirik kepada Miaw Tiang Hang, lalu katanya, biarlah Miaw Toaako istirahat lebih dulu, soal ini perlahan-lahan bisa kubicarakan dengan kau. Benar, ujar Siaw Hu Jin, aku sampai lupa menyambut tamu. Waktu Siaw Hu Jin ajak keponakan perempuannya ini memasuki kamar tidur, tampak belum lagi Hun Cilo bicara, air mati sudah berlinang di kelopak matanya. Berkata Siaw Hu Jin lemah lembut, Cilo, kenapa kau, bicaralah kepada bibi supaya perasaanmu tidak tertekan. Tak nyana apa yang diuraikan oleh Hun Cilo justru jauh di luar dugaannya. Sebetulnya dia sudah menyiapkan serangkaian kata-kata untuk menghibur dan membujuk keponakannya ini, baru setengah ia mendengar cerita orang, hatinya sudah terkesiap. Apa, jadi N.I.E. Obok masih hidup dalam dunia fana ini? Kenapa tidak sejak dulu kau katakan kepada aku? Benar, memang N.I.E. Obok masih hidup. Tapi di dalam hatiku sudah sejak dulu dia mati. A.I., kalau kau tidak mau merangkap jodoh dengan Mia O.T. Yang Hong, kenapa tidak Sudirujuk kembali dengan N.I.E. Obok? Bukankah dulu pernah kau katakan, bahwasannya N.I.E. Obok tidak tahu bahwa dia sudah meninggalkan bibir di dalam perutmu? Meski salah paham kali ini di antara kalian cukup besar, namun hubungan suami-istri bila satu pihak mau mengalah, keadaan yang serba salah ini pastilah dapat dibikin jelas. B.B., kau belum paham seluruhnya, ini, ini bukan salah paham. Memangnya kenapa? Hun Chilao serba sulit untuk menjelaskan, bahwa pertikaiannya dengan N.I.E. Obok memang amat rumit, soal Beng Goan Chow ia tidak suka menyinggungnya pula, ia pun tidak mau mengungkit-ungkit hubungan rahasia N.I.E. Obok dan Ciok Tioki, dan persoalan-persoalan ini justru menjadi pukulan yang berat dari persoalan pribadinya dengan N.I.E. Obok. Cuma ia mengharap akan datang suatu ketika N.I.E. Obok bakal insyaf, supaya tidak menjerumuskan nama baik N.I.E. Obok selama hidup. Pengah mereka bercakap-cakap di dalam kamar tidur itulah, sekonyong-konyong didengarnya di luar rumah percakapan orang dan derap langkah kaki. Siaw Hu Jin kaget, cepat ia mengenakan pakaian dan berdiri, katanya, tengah malam di kampung sepi di pegunungan, dari mana datangnya orang sebegitu banyak, mungkin musuh-musuh kita sudah meluruk tiba. Belum habis ia bicara, terdengar dua suara berkata bersama, kikiannya Hanwi Bumohon bertemu dengan Siaw Hu Jin mereka sama menggunakan ilmu mengirim. Gelombang suara jarak jauh, di kesunyian malam berkumandang masuk ke kamar tidur Siaw Hu Jin, kedengarannya sih tidak begitu keras, namun setiap patah kata diucapkan amat jelas. Waktu Siaw Hu Jin membuka pintu rumahnya, tampak di luar pintu berjajar empat orang, kecuali kikiannya dan Hanwi Bu, Siaw Hu Jin kenal satu di antaranya adalah Sute Hanwi Bu bernama Pek Bu Chu, seorang lagi adalah laki-laki bermuka kuning seperti berpenyakitan yang tidak ia kenal.